Halo, selamat malam Sobat Blue Team ID Kembali lagi, ini bersama saya Si Danala Rukma Dengan sahabat saya Mas Dijit Oktavianto Kali ini Ada di acara Blue Team ID Red Hunting Online Workshop Ini rencana Untuk jadwalnya sih jam 7 Sampai jam 10 Mudah-mudahan gak ada kendala Kita langsung aja Daripada banyak Di depan Kita nanti bisa bahas Yang lebih detail-detail di belakang saja Untuk private Chat Nanti juga bisa langsung Jafri, kalau misalkan tau kontak kita Atau kalau enggak bisa di Youtube channel Saya kebetulan Karena mungkin nanti kita akan Coba bahas beberapa channel Dari Blue Team ID juga Sehingga kita nanti kita Bisa coba Perkenalkan Gimana saja bisa Mengakses Blue Team ID Oke Mas Dijit Kali ini kita mau bahas Apa ini sebenarnya Mas Dijit Halo Mas Dijit Ya, halo Yes Sorry, tadi ada sedikit Playback Karena saya ternyata muter Youtube-nya juga Jadi barang-barang online Siap Oke Selamat malam teman-teman Yang sudah join Terima kasih Jadi ini mungkin Sekalian memperkenalkan Blue Team ID Ini Ide Kita ini Terinspirasi Sejak Adanya Wabah pandemi Covid ya Mas Rukma Iya Betul Beberapa minggu yang lalu Mungkin sobat-sobat yang di rumah Juga Mengalami kendala yang sama Yaitu Banyak yang akhirnya Bekerja dari rumah Kita Beberapa Minggu yang lalu ini Sudah Mulai gelisah nih Kerja dari rumah Kayaknya membosankan Ya Udah mulai bosan Akhirnya Beberapa waktu lalu Kita teman-teman Termasuk Teman-teman di community Di cyber defense community Kita Bikin Apa Podcast ya Mas ya Bikin podcast Bikin webcast Sampai Kayak Gak ada ide gitu Waduh Pain lagi nih Stress gitu kan Di rumah Less productive Ada yang bilang gitu Ya udah kita coba bikin Beberapa event Di community Terus termasuk juga kemarin Bikin di channel private Mas Rukma ya Nah kebetulan Hari Akhir pekan yang lalu Gitu ya Iseng-iseng saya Mas Rukma Mas Wahyu Gitu Kita Discuss Gimana nih Kalau kita Bikin semacam Learning platform lah Buat teman-teman Buat pembelajaran Karena nih Momentumnya Pas sekali gitu ya Apalagi Di Jakarta Ini Diperpanjang ya Beberapa kantor Diperpanjang Work from home Sampai tanggal 19 April Sehingga Ya dengan Kita membikin Event-event Seperti ini Sebenarnya harapannya Kita pengen berbagi Sharing Ke community Juga Giving back to community Gitu ya Gimana Biar kita tetap Bisa stay Productive Tapi juga Bisa Punya sesuatu Kalau dulu mungkin Malam satu ini Kita biasanya Nonton Pulang kantor Bioskop ya Kalau gak Makan Kopi Sekarang Malam satu Ngapain nih Di rumah Dari seharian Udah gak tau Jadi kita isi Dengan hal-hal Yang bermanfaat Jadi kita start Kemarin punya ide Bikin Blue Team ID Ini Sebagai kayak Platform pembelajaran online Jadi nanti rencana Akan ada beberapa Workshop online Yang akan kita Berikan Rencana insya Allah Nanti minggu depan Akan ada lagi Tunggu aja Jadi sekaligus Kita Ini kebetulan Malam ini Mas Wahyu Joinnya Agak nyusul Ini sebenarnya Semua ini Yang jadi bahan bakar Ini Kalau saya tulis di blognya Blue Team ID Mas Wahyu ya Mas Rukma ya Yang set up Platformnya ini Website Segala macam Learning management Platform Dari nol itu Mas Wahyu Dan Cuma 5 hari Dari hari minggu Dari beli domain Kita bikin Di Trello Jadi Kita coba Stay productive lah Biar Apa istilahnya Daripada Ada kerjaan di rumah Kita bikin Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi memang Hari ini Kita perdana Pengen bikin Online workshop Karena ini Karena ini Lagi banyak banget Mas Happening Saya ngelihat Di beberapa Telegram kanal Di grup security Ngasih promo code Plural site Terus Udemy free 100% Terus ada juga Pak Semi Yulianto Lagi aktif Banget Bikin channel-channel Di youtube Untuk sharing Wah kita terinspirasi Juga pengen Gimana caranya Bisa memberikan Sesuatu lah Ke community Dan kita juga Biar stay productive Makanya kemarin Dengan platform Blue Team ID Ini kita pengen Ada semacam Learning on demand Dan online Sehingga nanti Teman-teman bisa Ngelihat course-course Atau online-online Workshop Di sini Dan untuk hari ini Kebetulan Kita kemarin Punya ide Kepikiran Kalau kita deliver Online threat hunting Workshop ya mas Ya Ini sebenarnya Kalau Apa teman-teman Si Dev ini Malu ya Punya utang Iya Setidaknya Ini setidaknya Apa ya Mencicil lah Mencicil Mencicil utang kita Ya Boleh lah nanti Karena itu Nanti beda Karena kita punya Pelencana juga Kita pengen bikin Workshop Dua hari Offline Tetap muka Di community Internalnya Cyber defense community Cuman Dari Desember Akhir tahun Donatornya udah Pada mau Nyumbangin Kitanya gak sempet ya Ya Mudah-mudahan Situasi pandemi Seperti ini Tidak membuat kita Apa namanya Tidak membuat kita Less productive Jadi hari ini Kita akan membahas Mengenai Apa namanya Threat hunting Fundamental Sebenarnya basic-basic Dululah Karena Kita belajar dari basic Dulu gitu ya Nanti mungkin Silahkan mas Rukma Dimoderasi Ini Oke Ini Ternyata Antusiasme Dari teman-teman Di luar sana Sangat Terbiasa mas Aduh Ini komennya Banyak Oh ya Mohon maaf Nanti Nanti kita akan Sambil online Kita akan coba Membahas Kalau ada pertanyaan Silahkan langsung Di Apa namanya Di kolom komentar Di youtube channel Ya mohon maaf Ini kita masih pakai Youtube channelnya Mas Danala Rukma Karena youtube channelnya Blue Team Indonesia Belum di approve sama youtube Nunggu satu hari 24 jam Mendadak kemarin Baru inget Aduh Baru inget Yaudah Gapapalah Kita pakai Channelnya Mas Rukma Silahkan Silahkan Dilanjut Mas Ini ada repat Dari Pak Semi Thank you Mas Apreciate Apreciate juga Salam Hormat Makasih Berbagi sama teman-teman Security Saya Sangat Sering nonton Ini Rekamannya Pak Semi Tunggu mas Oke Langsung slide Ya langsung slide Boleh Ini untuk First online workshopnya Kita akan coba Bahas Street hunting Fundamental Iya Ini Kita sebagai Perkenalan Dari Blue Team ID Siapa Kita Silahkan Mas Si Danala Memperkenalkan diri Ini Kenapa Fotoku Di sebelah kiri Sendiri Paling gaten Paling besar Mas Oke Itu Saya Kebetulan Dari Ya Istilahnya Penggemar lah Operakers lah Operakers dari Bidang Gakamanan ID ya Saya sebagai Security Consultant Dan Beberapa Juga Mempunyai Sesuatu Hal yang mungkin Bisa disayar ke Teman-teman Terkait dengan Keamanan Informasi Untuk Mas Wahyu Nuryanto Sendiri Ini Belum join Ya Mas Nanti Nanti akan Join Setelah Ini Sedang Ada acara Jadi Menyusul Katanya Iya Ini beliau Lebih banyak Fokus Di SOC Fokusnya Beliau Di SOC Iya Untuk Pengalamannya Bisa Dilihat Dari Wajahnya Memang Sudah Berpengalaman Gitu Ya Mas Oke Sebelah Kanan Sendiri Mas Digital Tapi Saya Ikut Meramaikan Di sini Jadi Mudah-mudahan Bisa berbagi Mudah-mudahan Kita bisa tetap Continue Ya Mas Sharing Mungkin Kita Karena Ini Modenya Workshop Mas Karena Kita Kebiasaan Style Podcast Sambil Bercanda Mungkin Agak Kita Reduce Nanti Tolong Diingetin Kalau Terlalu Bercanda Terlalu Banyak Oh iya Buat peserta Yang Slide Nanti Kita akan Kasih tahu Link Platformnya Jadi Peserta Bisa Download Slide Di sana Ada Quiz Exercise Nya Juga Setelah Perbelajaran Selesai Kalau Sudah Ngisi Quiz Dan Menjawab Quiz Nanti Akan Dapat Elektronik Certificate Di Sementara Itu Nanti Slide Sambil Jalan Nanti Kita Informasikan Di Tengah Perjalanan Ini Untuk Kanal Social Media Kita Jadi Nanti Teman Teman Bisa Ngelihat Di Facebook Page Dari Website Ini Website Kita Learning Management Platformnya Nanti Ada Di Sana Saya Mungkin Abis Ini Akan Memperkenalkan Dikit Learning Management Platformnya Mungkin Boleh Next Mas Oke Ini Karena Awalnya Mas Wahyu Membawakan Cuman Karena Mas Wahyu Nggak Ini Mungkin Saya Bisa Switch Ke Tempat Saya Ya Mas Silahkan Coba Di Share Dulu Nanti Saya Terima Dulu Oke Siap Nah Teman Teman Yang Sudah Masuk Kelihatan Mas Layar Di Website Ini Platform Learning Management Sistem Dari Blue Team ID Jadi Nanti Teman-teman Buat Karena Ini Kan Sekarang Streaming Lewat Youtube Ya Nanti Next Mungkin Kita Akan Streaming Langsung Bisa Nge-preview Dari Halaman Learning Management Platform Jadi Nanti Teman-teman Silahkan Masuk Ke Blue Team ID Nanti Disitu Bisa Register Di Homepage Itu Ketika Nanti Teman-teman Register Ini Disini Ada Course Pertama Yaitu Namanya Threat Hunting Fundamentals Silahkan Teman-teman Yang lagi Streaming Dari Youtube Bisa Sekalian Mencoba Register Di Blue Team Dot ID Ketika Teman-teman Nanti Sudah Register Dan Sudah Login Posisi 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 Sudah Login Disini Nah Disini Posisi Disini Ketika Login Ini Akan Masuk Langsung Ke Preview Course Disini Ketika Di Play Ini Langsung Streaming Di Youtube Oke Tadi Ada Yang Bertanya Di Kolom Komentar Mas Rukma Bagaimana Dengan Slide Jadi Slide Bisa Di Download Disini Jadi Ketika Teman-teman Sudah Register Dan Login Kedalam Platform Teman-teman Disini Ada Tab Disini Ada Video Lalu Disini Ada Course Slide Nanti Akan Ada Di Upload Course Slide Setelah Acara Jadi Biar Teman-teman Nanti Bisa Review Kembali Slide Setelah Setelah Itu Nanti Teman-teman Bisa Memberikan Evaluation Quiz Berupa Quiz Kita Bikin Biar Kalau Sudah Nisi Quiz Baru Dapat Sertifikat Mas Jadi Biar Ada Menang Abis Kita Training Jadi Biar Apa Namanya Kelihatan Nanti Setelah Teman-teman Nisi Quiz Nanti Teman-teman Bisa Download Di Sini Electronic Certificate Yang Akan Bisa Di Download Jadi Teman-teman Mungkin Mudah-mudahan Kita Belum Kalau Ada Yang Akan Ditawarkan Atau Misalnya Punya Kredit Di Atau Kredit Di Council Atau Di Gia Nanti Bisa Di Tukar Dengan Kredit Saya Juga Belum Kalau Ada Dari Certificate Disini Jadi Teman-teman Silahkan Nanti Untuk Men-download Materinya Akan Di-upload Disini Setelah Kursus Selesai Seperti Itu Mas Rukma Mungkin Ini Perkenalan Learning Management Platform Meanwhile Silahkan Teman-teman Menikmati Yang Ada Di Youtube Jadi Bisa Langsung Preview Dari Handphone Dari Manapun Gitu Ya Tanpa Perlu Meregister Oke Saya Kembalikan Ke Mas Sidana Rukma Saya Stop Share Oke Next Ini Tadi Sudah Diterangkan Oleh Mas Sid Oh Ya Ada Rekaman Videonya Nanti Ada Setelah Selesai Kan Mungkin Gak Bisa Hadir Berhalangan Atau Mungkin Di Tengah-tengah Wisakat Oh Ya Satu Lagi Saya Inget Karena Kita Rencana Jam 7 Sampai Jam 10 First Prepare Your Snack And Cemilan And Minum Jadi Mudah-mudahan Saya juga Tahan Gak kemana-mana Tiga jam Ya Ini Nanti ada Di platform Itu Ada Information Next Course Insyaallah Saya Ada Rencana Sama Teman-teman Dan Mas Rukma Dan Mas Wayu Minggu Depan Kita Akan Deliver Workshop Juga Seperti Ini Mudah-mudahan Insyaallah Gak Berhalangan Yaitu Mengenai Trade Intelligence Ya Mungkin Sambil Nunggu Nanti Bisa Melihat Notification Dari LMS Satu lagi Nambahin Sebenarnya Konsepnya Juga Ada On Demand Jadi Ada Offline Video Juga Oke Ini Untuk Workshop Objektifnya Akan Fokus Membahas Tentang Trade Hunting Fundamental Kemudian Akan Coba Berbicara Terkait Dengan Basic Konsep Dan Elemen Dalam Trade Hunting Proses Kemudian Sample Use Case Dan Ada Hands On Jadi Nanti Format Kita Mungkin Kurang Lebih Kayak Dua Jam Teori Satu Jam Terakhir Nanti Ada Hands On Lab Oh Ya Hands On Lab Artifak Artifak Sudah Disiapkan Ya Mas Buat Di Download Di Mana Nanti Oke Siap Kita Akan Mulai Demystifying Trade Hunting 5W 1H Ini Basic Banget Kalau Dibahas Indonesia Pertanyaan 5W Dan 1H Sebenarnya Materi Ini Pernah Saya Sampaikan Dulu Di Meetup Cyber Defense Waktu Tahun Berapa Ya Kalau Nggak Salah 2017 Kalau Nggak Salah Mengenai 5W Dan 1H Mengenai Trade Hunting Karena Apa Karena Kita Pengen Tahu Dulu Sebenarnya Trade Hunting Apa Karena Tadi Banyak Yang Di Kolom Chat Wah Penasaran Trade Hunting Itu Apa Gitu Ya Oke Next Mas Oke Jadi Ada Tiga Mitos Sebenarnya Mitos Mengenai Trade Hunting Yaitu Mitos Yang pertama Itu Sebenarnya Trade Hunting Itu Bisa Dilakukan Secara Automated Ya Trade Hunting Itu Dilakukan Secara Otomatis Oleh Sebuah Platform Karena Di Luar Sana Produk Komersil Banyak Banget Orang Orang Yang Bilang Oh Saya Punya Trade Hunting Platform Trade Hunting Platform Saya Oke Bisa Dilakukan Otomasi Orang Tinggal Aja Nanti Dia Hunting Sendiri Basically Ini Mungkin Buat Share Ke Teman Teman Trade Hunting Itu The First Proses Nanti Ada Selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Membuat Sebuah Hipotesa Bagaimana Kita Membuat Sebuah Apa Namanya Analisis Kita Kira Kalau Attacker Itu Biasanya Ngapain Apa Yang Dilakukan Attacker Terus Kalau Dia Mau Mencuri Atau Kalau Bahasa Kasar Ini Maling Ini Maling Itu Kalau Mau Ngebobol Rumah Senjatanya Itu Apa Tools Apakah Dia Bawa Linggis Termasuk Ada TTP Taktik Teknik Prosedur Tools Apa Yang Digunakan Trade Actors Basically Hunting Itu Bukan Reactive Activity Jadi It's Different 180 Derajat Jadi Proactive Activity Dia Tidak Bisa Kita Bilang Sebagai Aktivitas Yang Harus Menunggu Sesuatu Lalu Habis Itu Baru Bereaksi Jadi Ada Atau Tidak Ada Serangan Ada Tidak Ada Security Events Itu Threat Hunters Itu Secara Actively Melakukan Hunting Hal Hal Tidak Mas Rukma Agak Aneh Kok Trade Hunting Kenapa Ancaman Ini Malah Dicarik Masih Terminologinya Aneh Tapi Memang Pada Kenyataannya Seperti Itu Jadi Memang Trade Hunting Itu Tidak Bisa Dilakukan Secara Automated Fully Automated Tapi Harus Menekankan Kepada Bagaimana Input Dari Sisi Human Manusianya Yang Bagaimana Membuat Hipotesa Lalu Membuat Proactive Basis Investigation Lalu Mitos Yang Kedua Hunting Can Only Be Carried Out By Fast Quantities Of Data And Stack Of Advanced Tools Jadi Katanya Kalau Kita Mau Hunting Itu Harus Benar-benar Data Yang Banyak Sekali Terus Tools Yang Benar-benar Advanced Padahal Kita Nanti Di Tengah-tengah Materi Kita Mau Hunting Itu Dari Mana Apakah Kita Mau Start Hunting Dari End Point Server Desktop Atau Kita Mau Start Hunting Dari Network Atau Kita Mau Start Hunting Dari Spesifik Area Yang Memang Kita Sudah Punya Hipotesanya It Depends On Bagaimana Kita Membuat Hipotesa Makanya Memang Threat Hunters Itu Bisa Dibilang Waktu Itu Ada Sedikit Teman-teman Waktu Itu Ada Grup Peta Okupasi Di BCS Juga Teman-teman Bertanya Sebenarnya Threat Hunter Itu Seperti Apa Saya Kalau ditanya Mungkin Skillset Yang Harus Dimiliki Seorang Threat Hunter Itu Adalah Mewakili Kemampuan Dari L1 Analis Di Security Operation Center Dengan Kombinasi Kemampuan Skillset Di IR Team Incident Response Team Di L2 Dan Dan Juga Harus Harus Punya Kombinasi Kemampuan Di Investigation Seperti Di L3 Ata Digital Forensic Investigator Jadi Kayak Irisan Bagaimana Secara Pekerjaan Daily Routine Itu Seperti L1 Yang Secara Routine Melakukan Hunting Lalu Tapi Punya Kapabilitas Melakukan Incident Response Bagaimana Dia Mengerti Collection Data Ketika Ada Triash Collection Lalu Juga Bagaimana Dia Mengerti Ketika Harus Melakukan Investigation Karena Ini Berkaitan Satu Sama Lain Nah Itu Juga Dan Tidak Harus Melakukan Atau Menggunakan Advanced Tools Mungkin Kemarin Mas Rukma Beberapa Hari Atau Minggu Yang Kita Apa Bikin Webcase Mas Apa Judulnya Kemarin Open Source Blue Team Tools Bagaimana Nanti Mungkin Bisa Dilihat Di Channel Mas Ruduk Mada Itu Kita Membahas Ada Satu Webcase Dari Bagaimana Membangun Sebuah Security Operations Atau Tools Tools Security Untuk Blue Teams Dari Tools Yang Open Source Gak Harus Tools Tools Yang Memang Sifatnya Advanced Atau Mungkin Commercial Tools It Helps A lot Yes Tapi Gak Melulu Bergantung Pada Advanced Tools Kadang-kalem Kita Harus Memang Mendalami Justru Dari Basic Teknik Dan Simple Dataset Bahkan Kalau Dari Slide Itu Oke Next Mas Take Advantage Of Low Hanging Fruit Nanti Kita Lihat Low Hanging Fruit Itu Mitosnya Jadi Katanya Mitosnya Trade Hunter Itu Harus Orang-orang Yang Benar-benar Elite Ya Gak Juga Sebenarnya Kepada Ketetaannya Karena Tadi Seperti Dislain Sebelum Kadang Hal-hal Yang Sifatnya Spesifik Yang Basic Kadang Banyak Orang Yang Lupa Gak Mendalami Justru Itu Low Hanging Fruit Yang Justru Kita Investigate Loh Disitu Kita Hunting Dari Situ Nah Apa Namanya Itu Yang Kadang Ini Apa Namanya Jadi Pemikiran Mitos Makanya Gak Selalu Analisis Teknik Use For Incident Response And Art Investigation And Triage Can Also Be Leverage Jadi Bagaimana Tadi Kemampuan Pada Saat Kita Melakukan Incident Response Dan Digital Forensic Investigation Ada Yang Bertanya DFIR Itu Apa DFIR Digital Forensic And Incident Response Jadi Kalau Di Dunia IR Sekarang Sudah Mulai Disingkatnya DFIR Digital Forensic And Incident Response Jadi Bagaimana Kemampuan IR Dan Forensic Tadi Itu Sebenarnya Menjadi Baseline Kita Untuk Hunting Next Ini W Pertama 5W 1H Apa Nih Threat Hunting Itu Apa Nih Apa Sih Orang Orang Bilang Threat Hunting Saya Baru Dengar Karena Memang Kalau Kita Lihat Ini Terminologi Yang Belum Banyak Di 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 Dunia Security Termasuk Istilah Dan Kawan Kawannya Seperti Threat Intelligence Itu Terminologi Yang Belum Banyak Di Adopsi Atau Digunakan Oleh Organisasi Di Indonesia Private Government Jadi Kalau Kita Bilang Sebenarnya Adalah Threat Hunting Itu Aktifitas Yang Bisa Dibilang Modern Kenapa Modern Karena Presumption On Compromise Jadi Instead Of Mungkin Kalau Saya Dulu Mungkin Start Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Starting Pertama Mas Rukma Jadi Sok Analis Mas Mas Rukma Dulu Basenya Dari Sok Analis Juga Atau Gimana Mas Saya Itulah Mas Mas Ini Agak Mungkin Agak Pemalu Jadi Kalau 10 Tahun Lalu Ketika Saya Bekerja Sebagai Sok Analis Pertama Kali Kita Sifatnya Reaktif Di Sok Melihat Dari SIEM Security Information Event Management Di Sok Sebagai Main Tool Kita Melihat Ada Security Event Ada Lock Dari Security Event Alert Dari NIDS Atau IPS Atau Firewall Kita Bikin Ticket Ada Squall Injection Detected Sama Wav Tapi Masih Di Alone Karena Mungkin Belum Di tuning Rules Belum Di fine Tune Masih Di detect Belum Di block Kita Bikin Ticket Lempar Kesecurity Engineer Tolong Payload Ini Ditambahkan Di rules Kalian Atau Untuk Sementara IP Ini Di hold Gitu Kan Blacklisted Misalnya Satu hari Atau 24 Jam Itu Gitu Reaktif Jadi Ngeliatin ICM Kalau ada Lock Ada Event Alert Reaktif Dibikin Ticket Di Analisis False Positive Atau Bukan Event Kata Sok Analis Oh Ini False Positive Lewat Kalau Apa Namanya Real Event Baru Habis Itu Bikin Ticket Atau Analisis Ini Event Seperti Apa Nah Nggak Bisa Kalau Kita Berbicara Modern Cyber Defense Security Sebenarnya Ini Juga Diperkenalkan Saya Waktu Itu Ngeliat Teori Ini Di Science Course Mas Betul Waktu Itu Sempat Ikut Sec 511 Security Monitoring Course Itu Dia Bilang Di Materinya Modern Cyber Defense Principle Presumption Of Compromise Sekarang Kalau Kita Bilang Misalnya Mas Rukma Berhasil Menginfiltrasi Organisasi Saya Dengan Membypass Perimeter Membypass Endpoint Security Nggak Didetect Misalnya Sama Endpoint Security Bagaimana Mungkin Ada Alert Yang Muncul Dari CM Gimana Mungkin Ya Mas Karena Berhasil Dibaypass Kalau Kita Reaktif Masih Mengandalkan Reaktif Models Artinya Apa Yang Nggak Akan Ada Alert Jadi Kalau Di CM Anda Nggak Ada Alert Ada Dua Kemungkinan Prevention Bagus Mungkin Security Sudah Bagus Di Harden Segala Macem Atau Yang Kedua Justru Sudah Compromise Tapi Nggak Ketahuan Makanya Saya Selalu 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 Ini Pameo Yang Lucu Mas Kalau Lagi Di Spenara Tadi Waktu Saya Bila Ada Dua Tipe Organisasi Di Dunia Ada Yang Bila Ngejoks Satu Organisasi Yang Pernah Kena Bridge Atau Pernah Kena Compromise Dan Dia Tahu Lalu Tipe Organisasi Yang Kedua Organisasi Yang Dia Nggak Tahu Kalau Saat Itu Sudah Kompromise Jadi Anda Harus Curiga Ketika Laporan Bulanan Tiketnya Dikit Entah Mungkin Memang Tuningnya Bagus Di Perimeter Prevencienya Works Well Atau Sudah Bridge Di Alam Tapi Anda Nggak Tahu Makanya Itu Sudah Mulai Bagaimana Proaktif Jadi Bagaimana Nggak Ada Security Events Yang Di Trigger Dari Perimeter Atau Endpoint Security Atau Another Devices Security Kita Tetap Hunting Nih Ngelihat Outliers Anomali Misalnya Ngelihat Kok Ini Disini Tiba-tiba Di server Ini Dia Punya Startup Program Tapi Startup Programnya Dari Temporary Folder Terus Nama Executable Files Nya ABJ GKJK .exe Gitu Kan Aneh Banget Dari Entropy File Temp Ini Kelihatan Nggak Sesuatu Yang Normal Jadi Hunting Oh Ini Mungkin Malware Nih Gitu Kan Nggak Kedetect Sama Antivirus Nggak Nah Itu Yang Bagaimana Ketika Kita Berbicara Proactively And Iteratively Searching Through Network Makanya Secara Proaktif Dan Secara Berulang Maka Disini Disebut Berulang Kenapa Karena Kalau Tread Hunting Di Awal Kita Bikin Hipotesa Hipotesa Pertama Gini Kalau Saya Saya Mau Hunting Dari Network Misalnya Dari DNS Query Saya Mau Nelihat Mau Hunting Nanti Ada Materinya Selanjutnya Domain Domain Yang Sifatnya Domain Generation Algorithm Yang Biasanya Salah Satu Indikasinya Itu Adalah Domain Domain Yang Digunakan Oleh Malware Misalnya Hunting Coba Kalau Teman-teman Di Organisasi Sehari Ada Satu Orang Suruh Melihat Log DNS Atau Log Proxy Melihat Traffic Apa Yang Keluar Dan Masuk Apakah Ada Sesuatu Yang Mencurigakan Domain Domain Yang Di Akses Atau Dikuri Sama User-usernya Ya Kan Mungkin Begitu Kaget Bajak Sekali Sesuatu Yang Aneh Makanya Disitu Threat Hunting Pertama Adalah Sesuatu Yang Diburang Secara Proaktif Dan Iteratif Kita Udah Bikin Sepuluh Hipotesa Buat Hunting Nanti Threat Actual Bikin Lagi Teknik Baru Taktik Baru Tools Baru Yang Mana Kita Harus Hunting Lagi Makan Bikin Hipotesa Lagi Jadi Nanti Hipotesa Itu Akan Terus Kita Uji Akan Terus Bertambah Semakin Dengan Bertambahnya New Technique Attack Nah Lanjut Mas Mas Rukman Ganti Kok Saya Ngomong Sendirian Ini Aku Ngeliatin Komen Komen Di Youtube Ini Sebenarnya Kita Memang Belum Buka Pertanyaan Juga Mas Jadi Tapi Nanti Mungkin Bisa Kamu Cicil Cicil Mas Kalau Nanti Langsung Di Skip Kamu Langsung Interrupt Saya Atau Nanti Saya Interrupt Kamu Kalau Kamu Lagi Ngomong Langsung Di Show Di Slide Jadi Kita Biar Interaktif Takutnya Kalau Terakhir Keburu Orang Yang Udah Kuit Udah Keluar Pertanyaannya Baru Dibacahin Kasian Nanti Sekalian Di Show Nanti Kita Langsung Bahas Siap Thank you Banget Yang Udah Join Di Youtube Channel Ya Real Men Don't Lock Anything Mas Mas Bergindo Wah Luar biasa Locknya Disimpen Di Di Cloud Di Servernya Orang Lanjut Mas Oke Di Sini Untuk Tadi masih Kelanjutannya What is Threat Hanting Apa Threat Hanting Jadi Memang Disini Ada Lebih Kearah Karena Tadi Membuat Sebuah Hipotosa Makanya Memang Lebih Kearah Sifatnya Analisa Dan Tidak Bisa Bergantung Dengan Automated System Seperti Sayam Atau Sium Kemudian Untuk Alerting Memang Penting Membantu Membantu Tapi Tadi Ketika Mas Dizit Bilang Kalau Memang Disitu Tidak Ada Atau Ternyata Belum Diintegrasikan Ke Sium Lalu Bagaimana Cara Kita Hanting Kita Langsung Otomatis Masuk Entah Itu Endpoint Entah Itu Network Capture Atau Yang Lainnya Data Data Yang Lainnya Nah Ini Untuk Goalsnya Itu Sebenernya Untuk Improve Atau Metod Detection Seperti Tadi Bilang Ada Tab Nambahin Rules Nambahin Beberapa Pellet Yang Itu Indikasinya Memang Seperti Let's Say Aware Seperti Itu Karena Nanti Nanti Nambah Terus Correlation Rules Di SIE Maka Nambah Lagi Kita Bikin Knowledge Data Source Baru Oh Ini Kayak Gini Ini Something Yang Malish Kita Bikin Correlation Rules Bikin Use Case Nya Habis Itu Ntar Ada Baru Lagi Nambah Lagi Makanya Akan Meng-improve Automatic Detection Tadi Mas Enak Pertanyaan Mas Saran Banyak Yang Belum Paham Threat Hunting Itu Knowledge Apa Oke Siap Kaka Venom Nanti Kita Akan Bahas Nanti Ada Ininya Di Beberapa Slides Selanjutnya Oke Itu Sebenernya Apa Kalau Untuk Threat Hunting Itu Masih Bisa Dibilang Belum Lalu Common Mas Yang Kalau Di Luar Sana Emang Udah Ini Makanya Dari Mas Digit Dan Saya Coba Ngedeliver Perkenalan Sehingga Nanti Bisa Kebayang Juga Seperti Apa Itu Threat Hunting Lanjut Mas Digit Next Ya Wai Ini Dia Tadi Apa Itu Threat Hunting Tadi Kita Udah Bahas Sekarang Mengapa Ngapain Si Lo Threat Hunting Ini Udah Setengah Jam Slides Masih Slides Berapa Ini Jadi Ngapain Threat Hunting Jadi Kalau Kita Berbicara Modern Cyber Security Attack Advanced Persistent Threat Itu Udah Mungkin Bukan Sekali Dua Kali Teman Teman Tidak Makanan Tiap Hari Advanced Attack Threat Actors Apalagi Teman Beberapa Kali Mungkin Terakhir Kali Denger Miter Attack Framework Ngelihat Teknik Teknik Yang Digunakan Untuk Bypass Defense Evasion Itu Hal Yang Seperti Itu Karena Gini Kalau Kata Dr. Eric Dia bilang Prevention Ideal Tetapi Detection Itu Must Karena However Prevention Itu Pasti Fail Sekarang bagaimana Kalau Prevention Itu Fail Apa Yang Harus Kita Escalate Bagaimana Kita Melakukan Detection Dan Response Itu Yang Lupa Bagaimana Sebelum Itu Terjadi Nah Itu Makanya Kalau Kita Bilang Kenapa Detection Karena Modern Attack Itu Bukan Kaleng Kaleng Mas Ya Sekarang Attack Itu Bukan Komodity Malware Yang Mungkin Komodity Malware Yang Sering Dipakai Udah Banyak Di 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 Mungkin Kalau Targeted Itu Saya Pernah Dengar Dari Cerita Teman Itu Organisasinya Dia Mungkin Ini Buat Sharing Juga Buat Tapi Ini Saya Ini Gak Saya Karena Banyak Nonton Agak Ngeri Ngeri Juga Mudah Mudah Salah Ngomong Ini Ada Sebuah Report Dari Trade Intelligence Report Dari FireEye Saya Sebut Aja Karena Memang Itu Ada Publicly Available Report Trade Intelligence Itu Saya Agak Ragu-ragu Mau Ngomong Lanjut Lanjut Ada Ada Pertanyaan Ini Bedanya Trade Hunting Sama Bug Hunting Apakah Mantap Ini Trade Hunting Sama Bug Hunting Itu Untuk Penulisannya Paket T Bukan Paket D Jadi Bedanya Kalau Trade Hunting Yang Di Hunting Atau Yang Dicoba Diburu Itu Adalah Trap Atau Ancaman Kalau Bug Itu Seperti Kesalahan Sistem Atau Kesalahan Logik Dari Sebuah Sistem Atau Emang Itu Untuk Desain Flow-nya Salah Atau Bisa Dimanfaatkan Atau Bisa Diabuse Bedanya Disitu Mungkin Gini Mas Trade Hunting Itu Memburu Para Bug Hunting Ya kan Mungkin Misalnya Mas Wahyu Jadi Trade Hunter Mas Rukma Jadi Bug Hunter Masuk Ke Sistem Berhasil Take Over Sistem Terus Dia Melakukan Post Exploitation Di Bug Hunting Misalnya Dia Mau Lateral Movement Si Mas Rukma Kan Bug Hunter Dia Mau Lateral Movement Ke Sistem Lain Si Mas Wahyu Ngeliat Wah Ada Yang Lagi Lateral Movement Pindah Pivot Dari Sistem Sistem Lain Gue Ngeliat Dari Lok Misalnya Wah Ternyata Pas Ketangkep Wah Tempat Gue Sendiri Lagi Bug Hunting Mungkin Mungkin Ilustrasinya Kayak Gitu Mas Eka Semoga Gak Salah Sama Ini Mas Satu Lagi Kalau Bug Hunting Mungkin Ada Platform Yang Memang Bisa Digunakan Untuk Laporan Sedangkan Ngelat Trade Hunting Yaitu Kerjaan Muan Gitu Oke Lanjut Mas Hidup PDR Ini Apa PDR Ini Next Ini Pertanyaannya Udah Berat Berat Ini Oke Kita Nanti Ada 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 Di Ini Ada Di slide Maturity Model Kapan Kamu Harus Hunting Kalau Ditanya Kapan Pada Saat Organisasi Memang Sudah Ada Di Satu Level Maturity Tertentu Ini Pas Banget Sama Mas Pertanyaannya Mas Fergindo Karena Kalau Bisa Dibilang Gini Wah Mungkin Abis Selesai Dengar Online Workshop Ini Langsung Bikin Di Kantor Besok Kita Harus Punya Threat Hunting Tim Atau Gimana Caranya Kita Punya Threat Hunting Proses Eh Di Kantor Ternyata Misalnya Dia Masih Relay On Single Point Of UTM Misalnya Di Belakang UTM Udah Nggak Ada Apa-apa Lagi UTM Nya Juga Nggak Di Monitor Nggak Ada Logging Nggak Ada Pernah Dianalisis Lognya Iya Gimana ya Itu belum sampai Tahap Itu Jadi memang Ketika Kapan Kita Melakukan Proses Hunting Ketika Kita Sudah Sadar Bahwa Organisasi Kita Sudah Punya Suatu Sistem Yang Proper Makanya Disini Udah Lihat Tools Yang Atau Perangkat Perangkat Kita Nggak Usah Ngomong Wah Berarti Harus Invest Banyak Bo Nggak Juga Makanya Nanti Lihat Webcast Yang Free Online Blue Team Tools Bisa Build Something Yang Sifatnya Open Source Dan Nanti Lab Banyak Open Source Jadi Kita Bisa Starting Point Dari Membenahi Organisasi Kita Pertama Waduh Server Nggak Ada Yang Monitor Logging Dulu Server Server Critical Mana Dari 100 Server 10 Yang Critical Crown Jewel Kita Itu 10 Server Kita Logging Kita Monitor Kalau Udah Dimonitor Dari Windows Event Lock Misalnya Syslock Habis Itu Nambah Lagi Levelnya Wah Kalau Itu Cuma Lock Doang Kurang Mas Saya Butuh Berarti Yang Levelnya Lebih Advanced Lagi Mungkin Kalau Di Windows Saya Butuh Sysmon Untuk Proses Monitoring Dan Lain Lain Oh Bisa Tambahin Maturity Oh Di Linux Saya Kurang Kalau Cuma Nginable Syslock Doang Tambahin Dia Di Log Untuk Mengaudit Misalnya Ada file Integrity Juga Oke Tambahin Jadi Ketika Proses Sudah Mature Di Satu Organisasi Dari Sisi Teknologi Juga Proses Sudah Punya Policy Kalau Misalnya Ada Insiden Malware Outbreak Polisinya Gimana SOP Kalau Udah Ada Insiden Prosedur Yang Harus Dilakukan Kalau Kena Web Devacement Prosedurnya Itu Kalau Sudah Sampai Memang Punya Policy Prosedur Dan People Yang Aware Di Sana Maka Itu Adalah Saat Yang Tepat Untuk Ngaik Next Level Yaitu K Threat Hunting Proses Ini Tapi Kalau Belum Kita Benahin Dulu Dari Proses Proses Seperti Itu Dan Satu Lagi Tentunya Dilakukannya Kapan On Daily Basis Sama Seperti Security Operation Team Makanya Dia Akan Pairing Inline Bersama Dengan Teman-teman Di Security Operation Team Next Mas Risma Bahaya Saya Kalau Dipanjing Gak Bisa Lanjut Bahasa Yang Fire Itu Saya Takut Salah Ngomong Ya Di Sini Untuk Tadi Seperti Yang Dibilaskan Mas Digit Memang Itu Untuk Performing Nya Hunting Where Sesuai Dengan Sec Ops Security Operation Ya Karena Jadi Satu Di Situ Tergantung Kalau Biasanya Security Operation Kan 2 7 Juga Nah Kalau Misalkan Get Hunting Memang Di Hire Untuk 247 Ya Ya Mungkin Tapi Kembali Lagi Ke Organisasi Terkait Kemudian Untuk Investment Kalau Ngomong Investment Juga Ini Tergantung Lagi Ke Infrastruktur Yang Ada Di Dalam Organisasi Jadi Kita Gak Bisa Memaksakan Juga Ketika Itu Harus Ada Karena Memang Tergantung Dari Organisasi Ketika Infrastrukturnya Itu Memang Banyak Yang Kritikal Kemudian Ternyata Dari SIEM Nya Juga Masih Perlu Di Improve Terus Kemungkinan Membutuhkan Trade Hunter Untuk Lebih Ngeproduce Output Output Yang Bisa Untuk Masuk Masukkan Masukkan Dari Sim Engineer Untuk Nge-develop Terus 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 Berat Berat Semua Mas Saya Jiper Langsung Ini Pertanyaannya Sudah Sudah Berat Berat Ini Tapi Bagus Ini Alhamdulillah Responsor Positif Ada Yang Menjawab Juga Di kolom Komentar Jadi Ada yang Nanya Bisa Dijepan Jawab Kita Dibantuin Mas Selanjutnya Siapa orang yang cocok untuk melakukan hunting Maka tadi ada yang bertanya juga mengenai skill set Memang untuk ke threat hunting itu Orang yang pertama memang sudah punya experience Dalam melakukan investigation Incident response Karena dia udah ngerti nih Misalnya ketika Tadi ada yang nanya Berarti kalau kita mau nyari yang anomali Tadi ada pertanyaan Harus tahu dulu yang normal Benar Find normal Apa namanya No normal Find evil Nanti ada posternya sense Saya suka Bisa download Ada No normal Find evil Jadi kalau kita mau find yang evilnya kayak gimana No normalnya dulu Misalnya normalnya gini Normalnya apakah memang ada Misalnya startup proses itu Di running Di registry hive Run key Tapi Apa namanya Executable nya running dari temporary folder Normal gak sih gitu Jadi kita harus melihat dulu yang outliersnya seperti apa Untuk mendapatkan outliersnya seperti apa Harus tahu dulu yang normal Makanya orang-orang yang tepat untuk melakukan hunting Itu memang orang-orang yang Biasanya bekerja di dalam sebuah security operation team Bekerja dengan teman-teman network security Terus juga yang memang Basically sudah bergumul dengan orang-orang SOC Orang-orang L1, L2, L3 gitu Jadi biasanya dia fit in positionnya Ada di antara L1, L2, L3 sebagai supporting team Ada yang menyisipkan threat hunter itu sebagai L3 Ada Ada yang menyisipkan threat hunter itu di luar dari L1, L2, L3 Jadi memang sebagai daily support untuk SOC team Karena nanti ada threat hunting team, ada yang threat intelligence Mungkin ini organisasi sudah kompleks ya Dia sudah punya L1 team, sudah punya L2, sudah punya L3 Tapi punya threat hunting team, ada threat intelligence team Ada yang disisipkan memang secara fungsi di organisasi tadi di SOC Oke, next mas Silahkan mas Lalu bagaimana cara untuk huntingnya nih Start with a good hypothesis Yang mungkin ada di sebuah organisasi Tadi ketika mas Dizit bilang Tidak ada alert Tapi kemungkinan ternyata memang sudah di kompromis Karena akses lognya Ataupun his lognya itu sudah ke web Atau seperti apa Nah justru itu dari threat hunter Bisa start dari End point terkait Atau Yang nge-produce data source tersebut Kemudian Lalu ada istilahnya crown general analysis Jadi Disitu diidentifikasi aset-aset yang mana saja Yang memang vital Terhadap organisasi Dan itu memang digunakan untuk Bisnis Dari sebuah organisasi Lalu memang Itu harus diprioritaskan Karena Seperti yang saya bilang tadi Ada istilahnya critical asset Dari situ Kita bisa nge-breakdown Apakah ada Starting point yang memang Itu pernah Mungkin Bisa dibilang Setengah Kompromis assessment juga Tapi Itu mungkin nanti kita bahas Kalau di luar workshop ini Nah untuk Ini mas Komen menarik nih mas Ini Dari mas Fergindo Iya Create baseline Oh mas Rukma gak kelihatan ya disitu ya Create baseline Waris normal Iya Ini baseline Apa yang normal Benar Bagaimana kalau kita mau melakukan hunting itu Kita bikin baseline Apa baselinenya tadi Dari asset management Contoh yang paling simple Asset management Kita dari sekian banyak asset Punya gak sih asset prioritization Ada gak sih yang kita define Ini asset critical Ini asset yang non-critical Mana yang kita bilang itu crown jewel Makanya disini disebut Apa namanya Hunters can consider A crown jewel analysis Misalnya gini Saya Organisasi saya Perusahaan minyak Atau oil and gas Misalnya Crown jewel saya Misalnya ada di skada environment ICS Industrial Control System Saya berasumsi Tadi kan threat hunting Presum of compromise Presumption of compromise Berarti asumsi saya mungkin Skada saya sudah Ada yang melakukan exploitation Jadi saya start hunting disitu Bikin baseline Oke Perangkat-perangkat skada saya Brand A Brand B Brand C Kalau begitu saya cari Apakah Yang sering dilakukan Exploitation Di produk-produk tersebut Misalnya Jadi kita starting pointnya itu Dari Bikin baseline dulu Asset management Crown jewelnya Dimana Sehingga kita nanti Bisa Membuat sebuah Hipotesa Ujungnya adalah hipotesa Jadi kita harus ngerti juga Jangan sampai kita gak ngerti environment kita Hunters combine An understanding of the environment With the hypothesis Of adversary might do Jadi mikir Kalau si rumah nih Atau kalau ada maling nih Misalnya contoh rumah gede nih Saya punya Ada empat pintu kan Utara, selatan, timur, barat Berarti Pintu yang barat ini Gak ada satpam Yang ada satpam cuman utara, selatan, timur Berarti mungkin Si threat actor atau maling Mungkin starting pointnya Masuk dari barat nih Karena gak ada satpam Misalnya Jadi kita bisa starting investigate Atau melakukan Apa namanya Analisis Di situ Ada gak sih sesuatu yang Anomali Gitu kan Ada yang coba-coba masuk gak sih Dari pintu barat Karena tadi asumsi kita Hipotesa kita Bahwa pintu barat gak dijaga satpam Mungkin perlindungannya lemah Sehingga orang cenderung akan nge-tag yang lebih mudah Seperti itu contohnya Bagaimana kita melakukan hunting next Mas Ini kayaknya kita gak keburu ini Mas Gak apa-apa Oke Untuk pertanyaan Mungkin nanti kita geser nanti aja Mas Dicit Nanti kita gak Oh ya Keburu Ini untuk Nah ada pertanyaan tadi Hunting maturity models Jadi mulai dari 0 sampai 4 gitu ya Initial Minimal Procedural Innovative Dan Leading Ini sebenarnya diambil Maturity model ini dari Squirrel Sekarang sudah diakuisisi sama Amazon Kalau tidak salah Jadi SQRRL Dia trending platform Dia bikin sebuah kayak maturity model Jadi basically Kalau dari initial itu Itu benar-benar Benar-benar Masih bergantung pada Kayak bahasanya tuh kayak tadi Logging Apa namanya Dari NIDS misalnya Ada alert Jadi kita cuman Benar-benar little or no routine data collection Jadi gak Cuman sedikit sekali data collectionnya Dan benar-benar Apa cuman data collection aja Jadi levelnya bisa dibilang 0 Nah minimal ini udah Ada incorporate threat intelligence Buat indicator search Nanti akan kita bahas Indicator of compromise Bagaimana dia sudah mengakuisisi Threat intelligence Misalnya dia punya Threat intelligence feeds Dapat IOC Apakah itu hash IP, URL, domain Blah-blah-blah Di incorporated Digunakan nanti untuk Mencari Sebagai indicator Untuk mencari Jadi ini sudah bisa dibilang Levelnya udah level 1 Level 2 Ini follow data Analysis procedures Created by others Jadi dia udah Punya semacam Kalau teman-teman pernah dengar Idea istilah playbook Jadi dia udah bikin Playbook nih Jadi playbook Kalau saya mau hunting Di aplikasi Server-server yang Meng-hosted application Saya hunting misalnya Banyak PHP shell Karena banyak yang upload Backdoor misalnya gitu kan Gimana cara saya hunting Shell backdoor disana Atau kalau saya Fokus di server-server Yang sifatnya infrastruktur Bukan backend Bukan application Mungkin Lebih ke Bagaimana saya hunting malware disana Jadi udah punya semacam Playbook disana Inovatif Dia sudah punya Semacam Apa namanya Kayak platform lah ya Platform yang sudah Memang digunakan Untuk bagaimana Si threat hunters ini Collaborated Kalau teman-teman Pernah dengar ada istilah Kayak bagaimana ada Apa istilah Threat hunting platform Nah platform-platform Yang seperti ini Yang digunakan Karena biasanya Threat hunting platform ini Punya insight Suara apa ya Jadi dia punya Selain dari bikin Playbook sendiri Dia dapat dari Misalnya dari Entah itu dari community Dari luar Atau dari vendor Yang memberikan Playbook secara Update routine Nah leading Ini yang udah Playbook-playbook Yang tadi sudah dibikin Sebagian sudah ada Yang dilakukan secara Hunting secara Automated Jadi gini Misalnya Pada start Saya bikin hipotesa 10 Ya kan Itu sebagai baseline Nanti 10 ini Kalau dirasa memang Sudah cukup mature Dari sisi baseline Yang saya bikin Ini 10 ini Saya automated Nanti saya akan bikin Hipotesa baru Yang untuk saya gunakan Untuk hunting Begitu seterusnya Jadi nanti Udah kayak Semacam Apa Sebuah sistem Yang ada Membantu Si threat hunter Sehingga ada Suatu sistem Yang otomatik Nah ini mungkin Udah ke next level Apa tuh Ada tuh Collector website Ada tuh Collector website Di sini Aduh Nah itu mungkin Nanti Untuk threat hunting Jadi udah ketahuan Ini bener Ini bentuknya Bener Threat hunting Is not Kayak IOC scanning IOC scanning Jadi ada yang bilang Oh threat hunting Itu Ngambil feeds Dari IOC Terus kita scan Itu hunting tuh Nah ini mungkin Kalau dibilang Mas Rahmat Mungkin ini Hunting levelnya Masih di level 1 Threat hunting Beneran Cuman maturity modalnya Masih di level 1 Mas Mungkin kalau mas Rahmat Ini levelnya Sudah level inovatif Atau leading lah Gitu Oke Next Minus reaktif Mas Bisa Cuman kadang-kadang kan Kalau Dapat IOC Dari bank sebelah Yang mungkin kita Belum dapet Belum ada Buat proaktif Ini kan bank sebelah Mas Oke Ini light cycle Jadi urut Ini juga dari Framework yang diambil Dari squirrel Si threat hunting platform Dia mulai dari bikin Hipotesis Lalu menginvestigate Tools teknik Yang digunakan Untuk hipotesis Misalnya contoh gini Saya Bikin hipotesa Bahwa kalau Saya mau Credential stealing Gitu ya Saya mau Ngehajek Elsas.exe Process Di sistem Bikin hipotesa Kayak gitu kan Tools dan tekniknya apa Yang sering digunakan Apa namanya Mimikats Mimikats Apa namanya Credential dump Gitu kan Nah itu Kita investigate Gimana sih Cara kerjanya Apa yang dia lakukan Gitu kan Karena basically Threat craftnya Threat actors Itu banyak gitu Mas Rahmat tadi Ini juga bikin Threat craft Threat craft tools juga Yang digunakan Sama threat actor Buat threat teaming Tujuannya Cuma dimanfaatkan Sama threat actors Mas Rahmat Kamu harus bertanggung jawab Mas Rahmat Ini bukan mas Rahmat Yang itu ya Oke Untuk Uncover New pattern CTP Nah ini yang memang Mungkin Lebih Targeted kali ya Karena Benar Nge-generate Lagi Kalau misalkan Detect Nge-generate Lagi Ya karena Threat actor itu kan Punya patternnya banyak Sekarang kalau teman-teman Ngelihat ke Mitre attack framework Disana ada teknik Dan taktik Nanti kita jelasin Itu banyak banget Jujur aja Saya Nggak ngerti semua Mungkin coba 20% 30% Sisanya Nggak ngerti juga Itu yang sudah Diketahui Teknik dan taktik Bagaimana taktik Jadi Si threat actor Gini mikir Wah Sialan nih Teknik gue Udah dikasi Udah di mapping Di meter gitu kan Ntar gue mau Pakai tools ini Misalnya Lolbin Lolbest Rek SVR32 Buat mengeksekusi Files Malware gitu kan Ketahuan Udah ada meter gitu kan Wah gue bikin Teknik baru Mungkin di luar sana Teknik yang baru Belum Belum di cover Ya kan Belum ada yang tahu Itu bisa juga Makanya kenapa Begitu kita sudah Mengetahui Ada tools Tradecraft yang Aman digunakan Kita ngelihat lagi Ada nggak Pattern-pattern baru Yang mungkin Belum muncul Sehingga apa Akhirnya nanti Kita dapat informasi Mengenrich information Kita yang akan kita Bikin analisis lagi Makanya Cycle-nya ulang lagi Wah ini ternyata Ada teknik baru Untuk misalnya Nge-wipe Apa namanya Nge-wipe lock Ya kan Kalau misalnya Di fase Covering the tracks Nih mas Ya kan Kalau kamu Nge-delete Windows event lock Itu kan pasti Akan ada satu Windows event ID Yang muncul Sekarang gimana Caranya misalnya Kalau saya mau Nge-delete event lock Tapi supaya nggak muncul Windows event ID Misalkan Let's see itu bisa Gitu ya Nah itu Nantinya Dari seorang Threat Hunter juga Anomali Anomali-nya apa Masa Windows Windows event lock Nggak ada Sama sekali Yang tanggal sekian Sama sekian Dan tidak ada Istilahnya Potongan Antara Lock 1 Misalnya lock security Dan lock application-nya Itu tuh Timestampnya Jumping-jumping Yang kayak gitu Bisa jadi Satu hipotesa lagi Oke mas Lanjut mas Lanjut mas Lanjut Nah ini Silahkan jelasin mas Ya untuk bisnisnya Ini sebenarnya Untuk apa sih Tadi di awal Saya juga udah bilang Untuk Terkait dengan Bisnisnya Ini minimize Residual risk Risiko-risiko Memang Tidak bisa Dihindari Karena memang itu Ada Makanya ada Manajemen risiko juga Tapi untuk bisnis Kita bisa Coba Starting Mencari Sebuah Solusi yang Dimana Itu bisa Membantu Dalam Hal Assessment Terkait dengan Risiko itu sendiri Kemudian Minimize Time between attack And detection Ini lebih ke arah Duel time Nanti ada di slide Selanjutnya Lalu untuk Ya ini Untuk Tekniknya Attack detection Lalu ada Non-malware attack detection DTP-based detection Lalu Time machine For Evidence analysis Jadi bagaimana Threat hunting ini Bisa Meng-cover Dua side Dari bisnis Juga Meminimal Residual risk Minimize residual risk Juga Minimize time Between attack And detection Jadi Nanti kalau kita lihat Ada isilah Nanti mungkin kita jelasin Di next slide Di sebelah kanan Di sini Untuk gambarnya Lalu Yang bawahnya Sendiri Paling bawah Ada prevention Atau security tools Atau security Terimenter Kemudian ada SoC Yang tugasnya Monitoring Lalu ya itu Tadi Kalau di awal kan Mas Dijud Sudah Nge-quote juga Ada yang Di level Layar 2 Ada yang Di layar 3 Nah Setidaknya Untuk Teknik hunting ini Sendiri Memang Fokus Untuk Hunting Sebuah Threat Entah itu Di sisi Mana saja Oke Untuk Threat hunting Versus Alert Based investigation Ini di awal Sudah dijelaskan Bagaimana Karena kalau Alerting itu Reaktif Detect and forget Udah detect Udah bikin tiket Lupa Jadi ya Itu jokes lah Kalau di hunting itu kan Proactive Repeated Jadi berulang Udah bikin Hipotesa Nyari lagi Yang sesuatu Yang belum ditemukan lagi Yang hipotesanya Belum ada Jadi sesuatu Yang sifatnya Proactive Rather than Alerting Oke Untuk Keterangannya Ada di bawah MI itu Malware Analysis DF Digital Forensic IR Incident Response Nah Alerting activity Activitinya Itu start Di Yang high Karena Kalau kita Ini Cyber kill chain Dari Locate Martin Kalau teman-teman Udah sering Lihat Ini dari Paso Recon Weaponize Deliver Exploit Control Execute and maintain. Jadi, kadang gini, kelihatan misalnya dari security tools, gitu ya. Wah, gila, banyak yang nge-endmap nih, gitu ya, kan. Recon, gitu kan. Atau coba-coba lagi vulnerability scanning, gitu ya. Ya itu, karena itu low impact activity yang baru sifatnya recon, ya fokus pada sesuatu yang sifatnya high impact activities. Contohnya itu kayak di high impact activities yang paling terlihat adalah bagaimana ketika kita ngelakuin threat actor melakukan post-exploitation ketika dia ngelakuin lateral movement, pivoting, bahkan sampai data exfiltration misalnya, gitu kan. Itu yang jarang sekali ke notice. Misalnya simple, gitu ya. Ketika di, kita threat actor berhasil infiltrasi, undetected, lalu dia melakukan post-exploitation melakukan exfiltration data actions on objective-nya ternyata lebih berbahaya, gitu. Ketimbang di fase exploitation-nya sendiri. Kenapa? Karena misalnya data sensitif yang di-extract keluar, gitu kan. Terus dia lewatnya ini, mas, pakai ICMP tunneling. Pakai ICMP tunneling, security analisnya ngelihat, oh ini cuma trafik ICMP doang, gitu ya. Padahal di dalamnya nggak tahu ya. Bukan, apa mas? Bukan 1, 2, 3, 4. Tapi ternyata, buat pengexploitation data untuk ICMP tunneling, DNS tunneling, gitu. Kalau dilihat kan dari trafik, oh ini DNS doang nih, gitu ya. atau ICMP traffic. Padahal itu kata threat actor gue kibulin, loh. ICMP tunneling, nih. Nah, itu bagaimana threat hunting itu fokus pada aktivitas-aktivitas yang sifatnya high impact tadi di situ. Oke. Nah, ini. Tadi ada yang nanya, incident response, security monitoring, threat hunting, kalau dilihat sebenarnya irisan lah ini ya. Bagaimana kalau di threat hunter sama security monitoring itu, dia punya secara daily routine job seperti segmen secara security monitoring team. Lalu juga bagaimana punya kapabilitas juga seperti incident response, event investigation. Nah, itu irisannya lah poin gambarannya. Mudah-mudahan sih kebayang gitu ya gambaran. Next. Oke, ini ada beberapa... Ya, contoh-contoh. Contoh. Nah, ini benar. Ya, nanti sambil di ini. Nah, ini contoh tadi ya beberapa kasus yang beberapa yang lalu dari mulai... Tadi ini udah compromise for eight months before identification. Jadi ada yang kedetect setelah lima bulan compromise. Next month. Ada yang beberapa tahun compromise. When undetected for more than a year. Iya kan? Terus Trump Hotel ketahuan setelah dia udah lurking di internal network selama setahun. Gila kan? Coba next month. Ini ada dual time. Ini dual time. Saya bersikori detect. Ini yang di mana? Ini report dari mandian ya? FireEye, FireEye. Tadi nanya FireEye, FireEye. Lu pada nih, gue kasih ujungnya kabarnya. Yang ini aja tapi. Jadi, dual time ini calculate the number of day. Jadi, itu hanya hari dari teker sampai dengan... Kedetect. Kedetect. Berapa kali belanja tuh tahun 2017 kalau gak salah ya. Reportnya si Mendian gitu. Gila, apa dual time-nya Asia Pacific? 498 hari. Artinya nih, udah bridge tahun lebih di Asia Pacific tuh rata-rata. Baru ketahuan mas. Ah, ini mah bullshit nih saya bilang. Gak cuman buat marketing gimmick doang. Masa sih selama itu gak detect? Saya sering bikin tebak-tebakan nih. Ayo, berapa lama orang bisa detect? Iya kan? Ternyata, sampai ada kejadian di salah satu customer saya, misalnya dia kena insiden, Ya, tapi gak usah lah. Ini gue toko aja. Jangan ke situ. Oke. Problemnya adalah, di sini memang dari awal, memang network always have a degree of vulnerability ya. Karena memang udah kita kurang nge-block otomatis. Kalau kita punya atau misalkan endpoint sebetulnya kertanan, ya itu bisa jadi sebuah attack atau compromise. Kadang untuk organisasi sendiri juga kesusahan untuk membedakan atau nge-prevent dari attacker yang sudah dari masuk dalam networknya. Kenapa? Itu tadi bisa jadi memang dia sudah punya perimeter, kemudian belum di-assessment, itu bisa jadi. Yang kayak gitu, untuk trade hunting juga bisa membantu problem-problem kayak di atas. Jadi kelihatan, oh ternyata firewallnya masih any-any, seperti itu. Wah kamu kok, kalau kamu suka benar sih? Jadi orang, ya kita gak bisa menyalahkan seseorang atau di sebuah unit juga. Karena memang mungkin gak bisa di-cover semuanya. Adanya saling istilahnya apa ya, mengingatkan seperti itu. Kemudian, skill attacker can remain hidden for a month, kemudian sometime years before detection, ya itu tadi, dwell time tadi. Ya, karena kalau misalkan ngomongin dwell time, nanti kita nanti gak kemana-mana. Oke, without determining the current state of compromise, we have an important picture of information race. Ini intinya yang seperti itu. Oke. Ya, ini tadi kompromise assessment nih. Sebenarnya, jadi ada beberapa kali juga pertanyaan atau apa sih? Ini cuman ini based on subjective ya. Nanti kalau ada yang mau ngebantah atau salah tuh ngaco, ya gak apa-apa, mohon maaf nih. Namanya kita kan nyubi gitu ya, belajar sambil belajar bareng lah. Kalau ada yang salah, mohon direvisi. Ya, karena untuk kompromise assessment, ini tambah rar lagi pembahasannya. Pembahasannya. Karena memang ada beberapa consulting company yang punya services kompromise assessment bagaimana mereka, kadang gini, pernah gak ada punya kasus nih seperti ini misalnya? Wah, gue tahu nih, kayaknya ada yang something wrong di network gue, di segmen server-farm misalnya. Cuman gue gak tahu apa yang wrong. Cuman ada yang aneh aja nih di sini nih. Gue tahu ada something anomali di sini. Cuman di server-farm misalnya ada 100 server. Ya kali kita investigasi forensik, Mas. Satu-satu. Wah, Mas X nih, siapa? Ntar dia mau meng-image server sama ngindexing sama bikin timeline analysis aja, bisa sehari-dua hari 100 server udah setahun cuman ngindexing sama timeline analysis sama belum sempet nginvestigasi. Ya kan? Makanya ketika kita berbicara kompromise assessment, biasanya ketika ada something outliers yang dikira anomali gitu ya, tapi dia gak tahu nih anomalinya di mana gitu. Kalau threat hunting in position bahwa ada gak ada, ya bisa dibilang threat hunting itu sebenarnya dia gak tahu sebenarnya ada something yang anomali, gak sih. Pokoknya ada anomali, gak ada anomali, gue hunting gitu. Nah, compromise assessment in the other hand, dia tahu ada something outliers, tapi dia gak tahu apa yang kira-kira starting point-nya dia harus start dari mana. Nah, makanya kalau di sini dilihat the same activity, mirip-mirip activity saya 11-12 dengan investigation, dengan threat hunting. Tapi bedanya situation. Kalau threat hunting itu assuming compromise will happen. Kalau compromise has happened, ya compromise is lebih happen. Udah ada gitu, udah ada sesuatu yang happen. Jadi dari situation, location and objective, threat hunting kita bisa start dari semua organisasi, bisa hunting dari all critical infrastructure, non-critical, kita hunting aja. Tapi kalau compromise assessment, itu udah selected. Karena dia udah tahu, oh misalnya segmen di server family atau di DMZ yang memang kira-kira harus gue lakukan deep investigation untuk di-compromise assessment karena ada something yang anomali di sana. Dan kalau actor atau orang yang melakukannya, kalau threat hunter biasanya di-empower dari soft team biasanya. Tadi entah itu irisan dari L1, L2, L3, atau dari perbedaan team. Atau kalau compromise assessment ini biasanya orang yang melakukan compromise assessment karena tim yang sudah FI-R gitu ya. Next. Oke. Untuk hunting organization sama reactive organization, untuk hunting ini sendiri, known malware atau varian ini active looking for incident. Misalkan di situ ada malware atau varian-varian dari malware tersebut. Kemudian ada patterns of activity, ada yang evil versus normal. Lalu ada threat intelligence. Kemudian untuk prerequisite-nya ada active cyber defense cycle. Nah, untuk reactive organization sendiri di sini, untuk incident start-nya, when notification comes in, satu call from government agency. Kemudian ada vendor threat information atau NID, SIEM, firewall, dan lain sebagainya. No prerequisite. Ini tergantung dari respon seorang threat hunter. Tapi tergantung lagi apakah memang dia memang willing to mencari sama ada trigger atau harus ada trigger. Tapi kalau misalkan threat hunter lebih ke reaktif. Karena kalau misalkan dia harus aktif ketika ada trigger, otomatis ada istilahnya gap-gap yang dimana tidak bisa diisi oleh sebenarnya itu tugasnya dari threat hunter. Oke, untuk digital forensic versus threat hunting. Ini memang sebenarnya, gimana ya? Ada, memang ada irisan juga. Irisan juga. Bedanya atau seperti apa, gitu. Kalau forensic tadi kita, apa namanya, kita bilang, kita nggak tahu nih apa yang terjadi, gitu kan. Di situ ada incident. Kalau bisa dibilang threat hunting itu know what I'm looking for. Karena dia udah punya hipotesis. Gue tahu apa yang gue cari, gitu. Dia based on hipotesis yang dia cari. Misalnya saya mau cari persistence activities. Dia udah tahu nih, oke gue mau nyari persistence activities. Gue bisa search dari autorans, gue bisa dari startup holder, dari registry hive, kalau di Linux, di bus RC. Tapi kalau di forensik, gue nggak tahu. Mungkin ada persistence-nya pas lagi ada bridge malware tadi. Bisa jadi nggak ada, gitu kan. Nggak tahu nih. Kurang lebih kayak gitu sih gambaran ininya. Help answer the key question about the bridge, kalau forensik kan. Ya, identify new system compromise. Karena kan belum tentu juga compromise. Namanya juga hunting. Dapat, alhamdulillah, gitu kan. Nggak dapet ya hunting yang lain, gitu. Key success buat remediation. Ya, kalau objektifnya tentunya setelah forensic investigation kan, remediation. Jadi kalau di, apa namanya, threat hunting itu, bagaimana salah satunya aktivitasnya bisa melakukan. Tadi Mas Ramad bilang threat hunting, it's not only IUC scanning. Tapi dengan meleverage IUC FITs tadi, kita bisa membantu untuk melakukan kayak IUC scanning tadi di dalam proses threat hunting. It's just one or small things in the part of threat hunting activities. Deep dive forensic, ya dia fokus ke semuanya kan dari memory analysis, time analysis, file system, kalau di, apa namanya, threat hunting dia lebih kepada spesifik. Karena dia mau cari parent prosesnya, kayak gimana nih, kalau di, yang di posternya sense itu kan, find normal, no evil, eh apa? Kebalik ya? Find evil, no normal, gitu. Itu ngeliat prosesnya gimana, gitu. Next Mas. Udah benar tadi, find normal, no apa? Find evil, no normal. Ini mungkin sambil di skip aja, tadi udah kita bahas ya. Next aja. Yes. Nah, ini kenapa mitra attack framework? Mas, ingetin saya, Mas, kita punya ada hands-on session. Jadi biar nggak terlalu lama nanti, takutnya nggak ini. Mitra attack framework, jadi ini yang satu framework yang katanya, orang-orang security banyak yang bilang, this is one of the, apa ya, one of the invention that benar-benar bisa kepake banget sama banyak pihak. Mau ngomong blue team, mau ngomong red team, purple team, ini bisa meleverage apa yang ada di dalam mitra ini. Nanti kita lihat bahas use case-use case-nya bisa digunakan di mana. Jadi mitra attack framework ini dibikin sama satu organisasi non-profit dari US, mitra. Dia bikin sebuah framework yang bagaimana mempelajari knowledge information terhadap adversaries, teknik, teknik berdasarkan real world observations. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat di framework-nya mitra, itu berdasarkan historical information yang pernah diketahui ketika pernah terjadi insiden atau malware atau ada forensic investigation, dia ngelihat pattern-nya seperti apa. Oh, ada defense evasion yang modelnya begini caranya. Oh, ada mengelakukan command and control dengan cara yang begini. Oh, dia pake, apa namanya, non-standard port untuk exfiltrate data. Oh, dia untuk mekanisme persistence caranya gini. Itu based on data real world observation yang memang sudah terjadi. Nah, attack framework ini nanti di mapping sama si c-miter itu. Gunanya apa? Gunanya buat semua orang yang bisa memanfaatkan, misalnya contoh kita threat hunter. Ya, kita kalau mau lihat orang membypass defense, kelihat di taktik defense evasion tekniknya ada banyak tuh. Itu bisa jadi hipotesa kita. Oh, gue mau cari yang begini nih, gue hunting. Oh, gue mau cari fokus di command and control. Ya, bagaimana threat actor ketika sudah berhasil infiltrasi organisasi, dia ada command and control. Apa sih yang biasa digunakan tekniknya dari taktik itu? Caranya gimana? Detect-nya gimana? Nah, itu catat bikin hipotesa gitu. Jadi, sebenarnya miter attack framework ini nge-fulfill gap yang ada dari bagaimana si defense team, blue team, makanya ini blue team ID, asik. Asik. Mem-fulfill, asik. Mem-fulfill agar bisa menjadi sebuah dunia yang lebih safe, lebih aman, dan bringing communities. Bisa berkontribusi di sana untuk, salah satunya kontribusi miter nih, Mas Rahmat Nurfauzi, masuk loh ada di websitenya miter.org. Selamat. Mantap. Anda terus berkarya, Mas Rahmat Nurfauzi. Mudah-mudahan saya bisa berguru sama tampilan. Jadi, bringing communities bikin, oh, gue tahu nih, gue pernah nganalisis investigate satu malware baru, attack baru, detector baru, dengan cara taktik-taktik prosedur yang kayak gini, yang belum ada mappingnya di miter. Oh, dia bikin. Nanti si miter nge-update. Tabelnya, wah, ada teknik baru nih, caranya begini. Ya kan? Makanya si miter framework itu akan selalu update di, apa, di website-nya itu akan selalu update. Karena akan ada teknik baru, mungkin nanti next ke depannya taktik baru, yang akhirnya untuk blue team misalnya kita, bagaimana meng-improve defense-nya kita. Next, Mas. Nah, ini pre-attack sama enterprise. Jadi, kalau di miter itu nanti ada istilahnya attack enterprise dan pre-attack. Pre-attack itu sebenarnya lebih kepada sebelum seorang protector melakukan infiltrasi, apa aja yang bisa digunakan atau taktik apa yang biasa dilakukan, gitu ya. Mulai dari recognition, nge-osin, gitu kan. Ya, makanya jangan detail-detail, nulis di link-in, masang perangkat apa, teknologi apa, gitu ya, beli apa, ntar ketauan, ya, yang nge-osin banyak nih, jago-jagonya osin Indonesia, masaan Wahyu, nge-osin, bukan nge-osin teknologi doang, tapi nge-osin yang lain juga. Ini sebelah kiri ada pre-attack taktiknya, ya. Salah satu yang sering didengar ada information gathering, gitu. Kemudian, ya, di sini ada weaponized termasuk pre-attack juga. Kemudian untuk yang attack enterprise taktiknya, yang sering didengar mungkin command and control, kemudian lateral movement, escalation, ya, private escalation, ini mungkin sebelah kanan lebih banyak sering didengar. Ini yang sebelah kiri, ini dari meter juga bisa dibaca. Untuk, ini tadi sudah sih sebenarnya. Sudah, ya. Next aja, mas. Oke. Ya, ini, wah ini gak kelihatan dah, next aja. Nanti teman-teman buka website-nya meter attack aja, ngeliat detailnya seperti apa nih di sini. Ini ya, attack.meter.org ya. Nah, untuk use case-nya, ini ada threat intelligence di situ, ada istilahnya irisan antara detection and hunting dan security engineering, lalu measuring defense. Di sini, intinya ya, improve security posture untuk mengisi gap-gap yang memang itu perlu dilakukan di dalam sub-organisasi di-improve. Lalu, menggunakan attack untuk nge-guide threat hunting campaign. Ya, kayak tadi Mas Diju sudah bilang di awal, kemudian, leverage threat intelligence to prioritize technique and protection. ini kalau misalkan ada laporan seperti itu, itu dari threat intelligence itu bisa digunakan untuk melakukan threat hunting. nah, ini cara ngebacanya nih Mas, Mitre Framework, memperkenalkan sekaligus. Jadi, kalau yang di atas itu, itu disebutnya taktik. Jadi, kalau teman-teman tadi melihat yang gede, banyak, mulai dari initial access, terus ada recon, bla-bla-bla, sampai di paling ujung kanan, itu namanya sebutnya taktik. Ya, next. yang kebawahnya, teknik. Satu taktik, punya banyak teknik. Tapi nanti ada beberapa teknik, yang bukan cuma ada di satu taktik, ada di beberapa taktik. Minggu nggak? Pokoknya satu taktik, di bawahnya ada banyak teknik. Tapi ada beberapa teknik. Di sini, contoh nih, yang kelihatan di sini apa ya? Yang kelihatan. Nah, ini DLL injection, kalau teman-teman melihat. Itu DLL injection, itu ada di bagian taktik defense evasion, tapi juga digunakan untuk privilege escalation. Nah, itu. Jadi, ada beberapa teknik yang digunakan untuk beberapa taktik. Next. Taktik itu do what? Ngapain? Apa? Misalnya saya mau persistence, saya mau meng-exfiltrasi data, saya mau pivoting ke server-server lain, mau lateral movement apa, mau ngapain aktivitasnya. Teknik itu bagaimana caranya untuk melakukan taktik itu? Gitu, kurang lebih. Yes. Misalkan apa? Kalau misalkan resistance. Ya, resistance. Resistance bisa. Nampak banget. Tentinya banyak. Bisa di startup, kemudian dia bisa. Diregistri rancis. Iya. Dan lain sebagainya. Bisa dintas scheduler. Terus inject DLL. Gitu, ya. Ini kalau ngomongin teknik, memang banyak itu bisa dilihat sendiri. Oke, ini sebenarnya sudah disampaikan juga di, apa, sama sedikit ya, di cala itu juga. Ada assessment dan engineering, kemudian di measure, detection coverage. Misalkan kalau memang di sebuah organisasi itu, belum ada atau misalkan itu belum dimonitor oleh, dari security relation itu lebih baik diisi dulu sebelum threat hunting bisa melakukan hunting. Kemudian untuk perform red team and blue team advisory simulation based on perform, ya, meter attack yang tadi. Sebentar, Mas. Siap. Ada apa, Mas? Mas Wahyu mau join? Enggak. Mau buka itu, buka reference, ya, boleh. Iya, sebentar ya. Belum, belum. Tuh, makanya David J. Bianko bikin titipis di paling atas. Gak apa-apa, Mas. Kalau mau ini nanti gak apa-apa. Sambil itu dulu. Mas Dicit lanjut dulu ya, sebentar. Oke, siap. Iya, benar, Mas. Ekspreso Internet Cafe. Si David J. Bianko penemu, bukan penemu yang bikin ideas the pyramid of pain, titipis itu paling atas. Karena tadi kalau kita ngomongin hash, IT domain, gitu ya. Paling atas itu artinya paling tough ya, Mas. Paling sulit gitu. Karena apa? Kadang kita berbicara teknik dan taktik itu threat actor bisa macem-macem. Iya kan? Kayak Mas Ramad nih bikin tools bisa macem-macem. Dia mau bikin, apa namanya, bikin metode misalnya ngomongin pakai situ, pakai empire, ngomongin pakai covenant, pakai cobalt strike. Waduh, toolsnya banyak banget, gitu kan. Tekniknya juga banyak banget. Belum kalau misalnya yang belum diketahui atau belum berhasil diidentify sama, entah itu sama mitre, entah itu sama organisasi-organisasi lain, gitu ya. Makanya memang bisa dibilang kalau kita berbicara mengenai threat hunting, itu nanti ada istilahnya itu, Mas, yang menarik. Istilahnya threat attribution. Threat attribution itu bagaimana mengatribusi threat. Itu juga sudah mulai banyak diadopsi, gitu. Untuk organisasi yang sudah cukup mature, mereka sudah punya threat attribution team. Kenapa punya threat attribution? Mungkin levelnya jawabannya kayak national kali ya. Jadi mengatribusi ini, misalnya sekarang kan, atribusi serangan-serangan terhadap US-based company atau US organizations itu dari misalnya Russian atau dari China. Misalnya terus kalau dari China, dia punya threat attribution, China-based company misalnya, gitu kan. Threat actor-nya siapa aja sih? Oh, US-based organization. Saling ini, makanya waktu itu kita di cyber defense itu ada diskusi yang menarik juga. Wah, ada nggak sih sebenarnya kalau kita subscribe dari threat intelligence itu yang neutral, gitu. Misalnya vendor dari US, ntar nggak cuma threat actor-nya itu nggak cuma dari China atau Rusia doang. Ada nggak sih dia bikin report threat actor-nya dari US juga, gitu kan. Itu menarik memang jadi mana nih. Ya, Mas, gimana? Lanjut, udah? Lanjut. Ada problem? Udah, enggak. Aman. Ini untuk assessment engineering-nya ya. Jadi, kalau kita bilang tadi, Mas, assessment engineering ini lebih kepada bagaimana sebelum tadi, kan kapan kita start hunting, ya tentu kita assess dulu lah. Udah bisa belum, organisasi kita ini cukup mature enough. Engineering kita, detection engineering kita gimana, sudah cukup. Makanya tadi ada Mas Zulfikar Al-Azhari, ya Mas, teman dari sejauh juga. Sejarah perusahaan sudah mature enough, but resource kurang. Toolsnya udah advance, asset lock belum well configured. Kadang CM aja yang sudah consuming time banget punya CM, gitu. Apalagi untuk threat hunting. Iya, karena memang ada banyak-banyak faktor ya, aspek yang perlu kita, apa ya, perlu kita pahami juga bahwa ada beberapa faktor dan beberapa komponen yang harus kita penuhi dulu sebelum kita start from hunting tadi. Ini salah satu contohnya bagaimana kita, paling simple, ini menarik, saya suka nih dari cheat sheet yang dikeluarin sama malware arkeologi, nanti teman-teman bisa masuk ke website-nya. Dia mulai bagaimana config audit policy, yang best practice, terus juga bagaimana start hunting, misalnya Windows event ID sekian, di mapping, di mitre attack, gitu, kira-kira masuknya di teknik apa, di taktik apa. Itu dia bikin sebuah cheat sheet itu menarik, bagus banget. Silahkan teman-teman coba download nanti. Lalu juga bagaimana Sismon? Wah, Mas Rukma, favorit mu nih, Mas Sismon? Iya, nanti kita bisa bahas Sismon di belakang aja, karena ada beberapa pengenalan nolah labs di situ. Sismon. Next, Mas, lanjut. Oke. Oke, ini bagian ini kita next biar cepat. Ini karena masih 44, kita udah running satu jam ini, Mas. Sengah jam lagi nih, slide-nya masih 60. Kurang ini. Kita bikin sampai pagi aja, sama gak, guys, teman-teman? Tadi udah ada yang sampai pagi. Oh, 3 jam, nggak 6 jam. Ini capek nih masalahnya, nih. Lanjut. Ya, bagaimana nge-mangat deteksi coverage ya? Teman-teman, kalau udah implementasi deteksi coverage, defensive tools, controls, kadang-kadang, ini bagian dari slide saya juga waktu present di Meetup di Telkom, waktu itu, sorry, di Telkomsel. Jadi bagaimana kalau kita di blue team atau defense team itu kita udah investasi. Next gen firewall udah beli, waf, udah beli firewall udah beli. Tapi kadang-kadang kita terlena gitu. Wah, it's good enough. Well, good enough lah buat kita untuk melakukan protection gitu. Padahal belum tentu juga yang validate siapa gitu. Makanya kita menggunakan si MITRE framework ini misalnya untuk melakukan adversary simulations untuk ngelihat, oh, ternyata dari campaign adversary simulation red team semua yang punya perimeter security-nya bisa di bypass gitu. Apalagi misalnya yang ngeksekusi Mas Rahmat misalnya. Wah, ini berarti either ada investment yang salah atau investment yang sudah benar tapi konfigurasinya salah kan kita nggak tahu. Makanya kita ngelihat sudah seberapa jauh deteksi coverage yang kita implementasikan dan kalau teman-teman ngelihat 20 critical security controls dari sekian banyak security controls ini sebenarnya kita udah bisa cover berapa sih? Udah bisa detek nggak sih kalau model attack-nya kayak gini? Misalnya di MITRE ini ada sekian banyak teknik dan taktik. Berapa persen gue bisa ngedetek attack yang digunakan threat actor kalau dia pakai teknik dan taktik yang ada di MITRE framework? Apakah semua detection yang gue implementasikan dan prevention itu sudah bisa meng-cover di sana? Nah, itu buat mengevaluasi. Jadi istilahnya buat mereview diri kita sendiri kembali apakah memang sudah cukup good enough effort yang kita keluarkan good enough dari sisi investment yang kita keluarkan untuk memproteksi organisasi kita. Next. Nah, ini aligning intelligence. Ini menarik nih Mas. Jadi, ini salah satu contohnya ya Mas ya. Dari threat intel report. Nah, ini open. Silahkan teman-teman buka nanti. Ini dari NCC Group. NCC Group Consulting Company. Ini dia mengeluarkan merilis sebuah threat intelligence report. Jadi, nanti bagaimana threat intelligence report ini di mapping ke dalam bahasa. Ini bahasanya bahasa manusia loh. Maksudnya ini satu kalimat. Eh, sorry. Satu paragraf, dua paragraf gitu ya. Nanti ini di-translate menjadi teknik, 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 taktik, taktik, teknik, dan prosedur dari di Mitra Attack Framework. Misalnya contoh di situ ada, record FTP 15 to create a bad script. Oh, berarti ini menggunakan scripting. T1064, itu kodenya dari scripting. Nanti teman-teman bisa nyari di Mitra Attack Framework. Teknik disebut. Oh, dia pakai Windows Ranky. Oh, berarti ini pakai registry ranky untuk mekanisme apa? Persistence. Oh, ada proses discovery dengan cara misalnya IP config gitu. Blah-blah-blah. Ini agak-agak dempet-dempet. Cuma basically dari sebuah intelligence threat, intelligence report, itu kita bisa mapping ke dalam sebuah teknik, taktik, dan prosedur yang digunakan sebagai track. Ke ujungnya apa? Nanti bisa buat untuk attribution. Oh, teknik, taktik yang seperti ini. Misalnya digunakan oleh APT 15. Oh, di sini APT sekian, APT sekian. Jadi bisa melakukan attribution. Saya pernah melihat satu slide dari, entah itu slide apa ya, presentation dari siapa, saya lupa. Jadi, dia mengatribusi. Ternyata threat actor yang melakukan campaign terhadap Swift Bank Attack dan juga terhadap Sony, itu adalah aktor yang sama. Yang diduga dari, entah itu masih satu kawaran dengan Lazarus atau Lazarus yang berevolution gitu. Karena apa? Dari mulai tools yang dipakai, terus encryption teknik yang digunakan, bahkan sampai istilahnya engine dari malwarenya, core enginenya itu juga menggunakan yang sama gitu. Terus, sehingga diatribusi ini adalah threat actor yang bisa jadi merupakan satu organisasi yang sama seperti itu, Mas. Next, Mas. Oke, lanjut. Lanjut, silakan. Ini untuk perform red team and blue team adversary simulation, ini based on meter attack, bisa pakai open source juga. Untuk red teaming toolsnya, kemudian untuk blue teamnya. Ya, yang tadi ketika sudah SOC atau security operation sudah melakukan sebuah prevention atau memasang rus untuk deteksi, apakah dia itu bisa untuk mendeteksi dari aktivitas red teaming? Ada beberapa, ada beberapa yang mungkin ini debatable juga, karena si Richard Basley, siapa Mas namanya? Richard Basley. Ini anda, red team sama blue team ini sebenarnya bukan sebuah, apa, bukan sebuah term yang ini itu offensive, ini blue team gitu. Enggak, ini sebenarnya untuk simulasi saja agar dari sebuah organisasi itu tambah measure lagi untuk security operation-nya. Dan tidak, 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 untuk mencoba tidak, misalkan ada pentes gitu, misalkan dari sebuah, itu langsung disebut red team. Akhirnya tergantung lagi, ini debatable, tergantung dari terminologi yang dipakai. Cuma di sini, maksudnya adversary simulation, ini dari red team di sini, itu dari satu organisasi yang sama, yang di mana dia memang sudah tahu, dia mau coba improve, walaupun menggunakan third party, itu bisa bareng untuk bekerjanya. Oke? Lalu untuk ini, no red team, no problem, karena untuk threat hunting ini sendiri sebenarnya bisa, ya dia otomatis akan mencoba untuk berpikir layaknya seorang red teaming gitu. Gimana cara saya untuk melihat real movement ke endpoint sebelah, atau kita harvesting password, kemudian password spraying, dan lain sebagainya. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan hal tersebut dilakukan di dalam sebuah organisasi? Mas Rukma, ini saya lagi nge-show ini nih, Mas. Ada sedikit masukan. Ini materinya fundamental loh, biar pada kenalan dulu, jangan dibikin minder. Oh, siap, siap. Siap. Mas teman. Ini untuk tools yang bisa digunakan untuk red teaming tools, untuk adversary simulation ya, simulasi saja. Ini ada kalgera, kemudian red team automation sama metal. Oke, siap, Mas. Ini fundamental. Oke. Iya, iya, benar-benar, benar-benar. Harusnya ada tulisnya ini, benar-benar, ya, ya, ya. Thank you, Mas Monty, untuk udah ngingetin. Nah, ini tadi udah dibahas juga sih ya, Mas, ya. Bringing all together. Nah, ini. Moga Mas, kecil. Iya, jadi tadi kalau kita ngelihat di sini nih, ini buat bikin mapping nih. Apa nih dari red intel team misalnya, teknik apa yang digunakan sama adversaries? Terus dari detection, ngelihat nih. Dari sekian nih, threat attack ngelakuin, gue bisa detect berapa. Jangan-jangan cuma 10%, gitu kan. Terus dari assessment and engineering, gimana cara improve-nya? Mana metode detection yang nggak kita cover? Ya kan? Mana yang sudah bisa kita improve nantinya? Oh, ini sudah cukup bagus. Dari adversaries simulation, nanti akhirnya bagaimana security team kita nih? Apakah sudah cukup siap kalau kita mensimulasikan, tadi kata Mas Ekspresso Internet Cafe itu, mensimulasikan advance threat actor, gitu kan? Sudah seberapa bisa mendeteksi. Kan kalau nggak dilakukan simulation gini, nanti saya terbuai dengan suasana, Mas. Aman-aman saja. Kalau kata Pak Gildas itu, yang apa, rasa aman sangat berbahaya. Iya, rasa aman tuh berbahaya. Jangan-jangan rasa aman yang Anda miliki selama ini adalah keamanan yang semu. Next up, next up. Lanjut, 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 lanjut. Untuk, ini, sebentar, saya nanti nggak kelupaan ini ada dari Mas Modprobe. Ini saya tahu ini. Mohon-mohon, ini suhu, aduh. Oke, ini karena fundamental kita coba jawab, Mas. Untuk skill yang dibutuhin paling dasar, mustahil belajar apa ya, Kakak? Mas Rukma, mau gue? Ya, kalau dari saya, tetap kalau ngomongin IT security, ya ngomongin IT-nya dulu, belajar IT-nya dulu, baik itu, dari fundamental lagi. Dari segi network, application, kemudian kalau misalkan memang dia suka coding, ya coding, gitu, sistem, atau misalnya jadi sisa admin, ya sisa admin. Kemudian kalau misalkan dari web developer, ya jadi web developer, itu juga bisa dibelajari. Karena kalau kita, sebagai contoh gini, kalau kita mau nge-hunting web sale, gitu, kita nggak tahu ada apa aja sih sebenarnya teknologi-teknologi web. Misalkan di situ kita ngomong, oh ternyata di situ web servernya pakai tomcat. Nah, kalau misalkan pakai tomcat, itu kita hunting-nya seperti apa, hunting web sale yang seperti apa, jika kalau pakai tomcat. Nah, korelasinya seperti itu. Jadi, nggak serta-merta, terus tanpa pembelajaran dasar, terus kita tahu menyeluruh, tapi setidaknya dari start awal dulu, sudah pernah sedikitnya, apa ya, kulitnya, atau setelahnya luarnya saja. Ya, contoh kayak tadi, Mas, ketika kita ngomong anomali proses di dalam sistem operasi, ya kita harus ngerti dulu nih kayak Windows internals minimal, kayak bagaimana relationship parent proses di Linux misalnya, atau di Windows, bagaimana cara kerjanya, gitu kan, itu hal-hal yang sepertinya sebenarnya fundamental ya, sistem operasi. Itu sebenarnya kalau kita bisa mempelajari hal-hal itu sudah jadi sebagai fondasi yang kuat, gitu. Terus bagaimana kita misalnya ngelihat tadi, kita sebenarnya kesimpulannya adalah kalau skill set yang paling mendasar adalah bagaimana starting dari hal-hal yang basic, sistem, tadi sistem operasi, orang aplikasi belajar start dari codingnya juga, gitu kan. Terus juga agak lebih setelah basicnya mulai bagaimana belajar melakukan investigation, ngelihat study case. Karena kalau kita melakukan hunting, kita kan harus punya hipotesa. Hipotesa kalau kita nggak pernah bergemul dengan kasus-kasus, insiden-insiden yang terjadi, kita nggak tahu nih, misalnya kasus kalau yang paling sering apa sih, bagaimana mekanisme covering the tricks yang dilakukan threat actor kalau pada saat dia melakukan infiltrasi. Makanya belajar melakukan investigation juga ketika ada kasus itu bagus. Makanya itu juga salah satu plus point kalau ada kesempatan. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan itu. I mean, ada yang bisa melalui proses pembelajaran secara otodidak, ada yang harus terjut ke lapangan untuk memperoleh experience tersebut. Tapi untuk basic fundamental, tadi saya seduji kata Mas Rukma, hal-hal yang sifatnya fundamental, network, sistem, itu adalah salah satu yang memperkuat bagaimana kita mempunyai foundation buat melakukan hunting ini. Oke, lanjut untuk hunting step ya. Di sini dari 1 sampai 6 dari planning sampai reporting. Ini ada pertanyaan, untuk melakukan hal ini semua, itu tuh butuh berapa hari sih sebenarnya? Ini tergantung. Sorry, sorry, sorry. Berapa hari? Waduh. Ini sebenarnya hitungannya bukan hari ya, Mas. Maksudnya kita tidak mengukur dari hari. Karena kalau kita berbicara, ini mungkin pertama kalau kita berbicara starting hunting gitu ya, apalagi kalau kita programnya masih belum ada. Kita mulai dulu bikin playbooknya, mulai dulu bikin hipotesanya, mulai dulu bikin platformnya juga untuk nyiapin. Nanti kalau misalnya playbook-playbook udah kita kumpulin. Teman-teman silakan, nanti bisa nggak ya? Ini masukin kayak ada link itu di sini bisa nggak ya selain komentar? Coba kamu tes dulu deh, Mas, masukin link. Mana, Mas? Kasih ke private. Ya, sebentar ya. Saya mau kasih lihat satu contoh. Unit 42, teman-teman pernah ngeliat nggak? Playbook dari siapa? Dari Palo Alto. Tak apa-apa, ini bukan endorsement. Tapi karena salah satu contoh yang paling menarik di situ. Itu, Mas, di private chat. Nah, mantap. Ya, itu coba teman-teman bisa ngeliat ke sana. Itu bisa, teman-teman itu ngeliat di sana ada playbook. Bagaimana trade actor-trade actor dia punya teknik dan taktik yang seperti apa dilakukan. Bagaimana mereka melakukan delivery. Ada yang lewat spear phishing. Ada yang lewat macem-macem, ya. Itu di situ kita buat dulu nih, apa namanya, semacam kayak playbook. Tapi kalau yang di playbook sini adalah playbook yang terkait trade actor yang sudah pernah muncul. Apa namanya, yang sudah pernah ini. Mungkin bisa di-hide lagi, Mas. Jadi, kembali lagi, kalau itu sebenarnya hitungannya bukan hari. Tapi kita nyiapin dulu dari no planning, preparation. Jadi, bagaimana data source telemetry yang kita gunakan untuk analisis. Ya, kan. Kalau mau hunting gimana nih? Locknya nggak ada. Belum ada. Belum di-ingest, kata Mas Rukma. Ingest, ingest. Lalu juga bagaimana kita nge-discovery, kita ngelihat sistem di network seperti apa. Bagaimana nanti kalau kita mau melakukan apa namanya. Saya mau menganalisis, melakukan hunting terhadap pivotal lateral movement. Gimana sih dari server satu ke server yang lain ngobrolnya gimana, bagaimana lewat jalur networknya seperti apa. Terus juga bagaimana di collection tadi ya. collection terhadap lock-lock, baik itu nanti dari end point, dari perangkat-perangkat network security devices, network devices, flow. Terus bagaimana juga nganalisis, ya kan. Nganalisis, kita mulai start huntingnya dan akhirnya pada saat itu ke reporting. Next, Mas. Ini mungkin di sini agak kita cepetin aja, Mas. Next. Ya, ini tadi discovery collection salah satu contohnya bagaimana dari perangkat-perangkat paket capture, net flow, network security devices, gitu kan. Proses, nanti kita lihat dibahas di contohnya. Next, Mas. Oke. Ya, tadi ini metodologis, ya mulai dari historical search. Karena gini, threat hunting itu kita melakukan aktivitas itu berdasarkan bisa pas historical data. Contoh kayaknya misalnya di kemarin kasus di SWIFT baru ada kasus misalnya ya, misalnya di ATM ada malware banking atau yang di SWIFT, di server SWIFT. Kita bisa search dari berdasarkan apa namanya historical information itu, kita bisa hunting dari apa yang kita punya di environment kita. Atau kita mau ngelihat dari behavior analysis, kita punya baseline, ada nggak deviation dari normalnya seperti apa. Atau mungkin kita pattern matching dari tools yang digunakan, atau mungkin tadi ada IOC salah satunya, gitu kan. Ya, jadi memang threat hunting nggak cuma IOC scanning aja, gitu. Ada beberapa part lain yang jauh lebih banyak. Atau mungkin dari state analysis, gitu ya. Kalau bisa dibilang misalnya kita punya state satu, ini state-nya yang udah kita kumpulin ya. Terus kita coba hunting dari sana. Next, mas. Ya, ini tadi forensic state analysis-nya. Review all running process. Dia ngelihat review all autorance entries, review all executions. Terus nanti kalau dari sini kita bisa bikin hipotesa. Jadi kita bisa berdasarkan kejadian yang sudah pas. Misalnya contoh mas Fajri misalnya. Mas Fajri ini forensic investigator. Mas Fajri ngelakuin anti-investigasi dari satu kasus. Misalnya mas Fajri kerja di bank. Dia investigasi nih, ada kasus ATM malware, gitu kan. Dia ngelakukan image analysis, gitu kan. Ngelihat dari apa aja yang running. Dari situ nanti mas Fajri bisa hunting ke ATM-ATM lain yang mungkin bisa jadi sudah compromise juga dengan kasus yang sama atau juga bisa jadi nggak juga, gitu. Jadi kita ngelihat sebenarnya dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi dari historical itu jadiin baseline untuk nanti kemudian searching. apa yang pernah terjadi itu karena biasanya kan kalau threat actor teknik-tekniknya kadang-kadang dia merius ya mas ya. Menggunakan apa yang udah pernah digunakan, gitu. Itu untuk mengatasi seperti itu. Oke, untuk threat hunting teknik sendiri dia ada untuk level di pada fase analisisnya untuk nge-collect data. Kemudian dia bisa enrichment data tersebut untuk di-lookup. kemudian di-lookup. Kemudian di-lookup. Kemudian di-lookup terkait dengan algoritm sama metodenya. Kemudian dan analisa secara advance-nya. Misalkan menggunakan static atau teknik analisis untuk sample-sample malware seperti itu dalam sebuah tools. sehingga kita nanti kita bisa tahu itu running-nya seperti apa, behavior-nya seperti apa. Lalu kita bisa correlate dengan TTP dari sebuah attack. Oke. Oke. Baikkan. Baikkan. Prevention real-time monitoring tools do this. Mesti, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Gini, mas. Ini, ingat-ingat pertanyaan gini. Artinya aku nggak usah ini real-time monitoring. Salah, salah. Jangan, jangan. Ini bukan untuk seperti itu. Bukan. Jadi, cuman kadang-kadang. Kita berbicara tadi. Di awal di-dimension. Sebenarnya, somewhat, somewhere juga mungkin. Our prevention may fail. Mungkin fail gitu ya. Jadi, ya ada sesuatu yang tidak bisa di full-fix. Contohnya yang paling simple deh. Sekarang yang kena kasus ransomware banyak nggak sih siapa-nya? Banyak kan? Terus ditanya deh. Emang nggak pakai antivirus? Pakai antivirus. Halo? Harus. Mas? Kedengaran nggak suara saya? Halo, suara saya? Suara saya kedengeran nggak? Halo, Mas Dicit. Halo, halo. Halo, suara saya. Halo, mas. Eh, teman-teman. Sorry, agak. Halo, Mas Dicit. Yang dengar suara saya boleh komen nggak di chat? Wah, s**t. Halo, halo. Ternyata kami yang keluar ya? Bukan saya? Iya. Gue yang keluar ternyata. Wah, kacau. Oke, nggak apa-apa. Kaget gue. Gue udah ngeliat modem gue. Modem gue nyala. Lanjut slide-nya, Mas. Oke. Sorry, sorry. Sorry. Udah bener nggak? Mas Rukman. Iya, somehow somewhat our prevention may fail. Jadi kadang-kadang ya kita harus doing this one. Maka tadi Mas Adi di awal-awal juga bilang, ya karena advance adversaries itu bisa melakukan hal-hal yang sifatnya advance, nge-bypass perimeter. Coba deh kasus yang kena ransomware deh, coba. Kalau teman-teman di organisasi yang pernah kena ransomware, terus udah punya antivirus atau endpoint security, apa yang teman-teman pertama kali tanya? Kok antivirus gue nggak detect? Gitu kan? Ya, Pak. Gimana jawabannya susah tuh? Prinsipal lagi bilang, ya mungkin ini belum ada signature-nya, Pak. Atau mungkin ini belum punya data set-nya kita, gitu. Sehingga kita nggak bisa detect. Ya, somehow somewhat our prevention may fail, gitu. Makanya kita perlu doing this one. Dan real-time monitoring juga kadang-kadang, kadang-kadang apa namanya, ya tadi kalau alerting gitu ya. Kita bisa cara real-time monitoring misalnya alerting gitu. Alerting kalau NIDS-nya berhasil di bypass gitu kan, bikin paket yang di, apa namanya, di... Apalagi ini ada Mas Monty Timon. Wah, itu kalau ngomongin pakai skapi, bla-bla-bla, waduh lewat gitu kan. NIDS-nya ngetes, NIDS gitu kan. Ya, itu bisa terjadi gitu. Makanya kita doing this one. Next, Mas. Ya, ini menarik ini yang dari Mas Pras, ya. Terus, tools tanggih, skill tanggih, pas minta log, ases siat, dan lele susahnya setengah mati. Tetap menyenangkan kayaknya. Ya, siap. Ya, begitulah, Pak. Thank you, Mas Pras. Ya, lanjut, Mas. Wah, ada yang nge-hack tadi katanya. Kodex, ya. Ya, threat, heading, risk protection. Why must prevention make purhantus gitu. Jadi, prevention itu kadang-kadang ya kita berbicara ngomongin false positive, false negative gitu kan. Ya, banyak sekali hal-hal yang sifatnya kita bisa bilang kita nggak bisa rely 100% dari prevention tools. Tapi ya, saya juga kadang ada yang kurang setuju nih, Mas. Ketika satu organisasi, ketika dia berbicara investment, ya, kita apa nih, oh, oke, gue punya next-gen firewall, oh, gue punya web application file, apalagi investment gue gitu. Jadi, mengandalkan apa yang lebih dari teknologi. Padahal dari sisi people dan proses, it's more than important daripada teknologi. Bahkan katanya kemarin, siapa ya? Saya lupa, apa Mas Wahyu apa gimana? Ada yang bilang, gue lupa apa Reza ya? Nanti denger deh di webcast-nya. Ini lah, harusnya, ya bilang gini, harusnya investment di sisi people dan proses itu. Oh, Wahyu, Wahyu. Wahyu ya, itu gimana ya datanya? Wahyu mana nih? Orangnya nggak ada, harusnya dia ada nih. Jadi, open source, kita pas waktu membahas itu. Waktu itu ada berbicara gini, harusnya investment di sisi people and proses, itu sama dengan investment dari teknologi gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan investment di proses people gitu kan, 10%. Mau ngajuin training, susahnya minta ampun gitu kan. Mau meningkatkan skill, susah gitu. Makanya susah. Mau meng-hire Mas Rukma, budgetnya nggak cukup misalnya gitu kan. Next, Mas. Advisory hunting gini, assume bridge. Jadi, seperti tadi Mas Dijit udah ngekut Mas Gilda juga ya. Jadi, nyaman itu kenapa tadi? Rasa aman membunuhmu. Eh, rasa aman berbahaya. Guys, assume bridge gitu. Kemudian, finding dan mengeliminasi Badness yang terjadi atau yang sudah ada di dalam sebuah organisasi. Misalkan ada sebuah koneksi yang di mana itu terjadi di malam hari saja. Misal gitu. Kemudian, mature organization. Ya, organisasinya dibikin lebih mature dulu lah gitu kan. Dan bagaimana agar bisa melakukan adversarial hunting. Interesting marriage between offense and defense. Next, Mas. Yes, saya suka yang terakhir, Mas. Hand. You can have the free tools. Siapa yang suka bermain gratis? Yuk, kita ini. Everybody happy gitu ya. Kalau ngomongin open source tools, free tools, effective techniques. With our will up. Sources yang komersial. Bisa juga buat hunting. Try before beli gitu. Kalau mau beli ya, boleh. Gak apa-apa. Orang punya duit kok beli, dilarang ya, Mas. Yang dilarang itu gak punya duit tapi pengen beli. Oke, lanjut. Oke, lanjut. How do I hunt on the cheap? Iya. Jadi, untuk bisa melihat dari network sendiri, kemudian dari endpoint, dari sebuah organisasi. Kalau dari network, bisa, Pak. Mungkin kalau yang sudah ada S-flow atau netflownya, itu juga kita tengok, apakah ada... 5-2-pulse, ya. Ya, kemudian untuk penelahan metodologinya, kemudian ada kolek data. Analisi. Ya, terus. Dan itu ter-remediasi, pastikan remediasinya itu sudah apa, sudah dijalankan. Berjalan. Ya. Apakah memang sudah ketutup atau ternyata belum? Bukan gitu. Nah, ini untuk general hand metode. Ternyata gak ketutup. Oke, di-remediasi lagi. Oke, we will discuss specificness to look and work. Kita lihat nanti di sini di network dan di host, di contohnya ya. Untuk sekaligus nanti, hunting on the network, on the cheap. Oke. Saya suka, Mas, kalau ada cheap-cheapnya ini. Apa, Mas? Mas, DJ gak minum dulu ini luar biasa? Udah minum, Mas, tadi sambil begini itu sambil minum. Ini untuk live chat-nya ini termasuk luar biasa. Luar biasa aktif ini. Iya, selamat datang. Ini membantu kita nih. Banyak subes-subes yang membantu kita. Udah, besok kita gak usah jawabin. Udah dijawabin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Rukma ini kemarin bikin tools juga ya, Mas. Mau dikasih lihat apa, Mas? Kalian. Ada gak itu cloud-nya yang kalian buat? Yang mana? Yang itu, entropi-entropi. Oh, iya. Mau dikasih lihat? Nanti aja. Nanti aja. Oke. Jadi, kadang kalau kita berbicara, apa namanya, hunting di network, itu banyak ya. Kita coba contoh ya. Next. On the cheap. Maksudnya apa, Mas? On the cheap. Maksudnya ini, Pak, ada istilah su-string budget, gitu. Su-string budget itu. Apa? Budget yang gak punya, apa, budgetnya buat beli tali sepatu, ya. Jadi, ya, organisasi yang mungkin gak punya banyak budget untuk menginvestasikan dari sisi teknologi, gitu. Atau su-string budget. Budgetnya cuma buat beli tali sepatu Air Jordan, gitu kan, misalnya. Next. Nah, atasnya ini, data setnya. Kita mengimplirkan, ada pasif BMS. Nah, ini saya suka sekali kalau teman-teman nanti buat cari informasi juga. Ini risk IQ. Nanti saya coba maksudnya. Risk IQ itu salah satu provider pasif DNS yang cukup famous dan ada versi community-nya. Jadi, kalau nanti mau ngelihat data set, apa namanya, informasi-informasi terhadap data dari public IP, domain, dan lain-lain, itu ada di kolom chat, Mas, di, ya, the cheap way. Maksudnya dengan budget yang minim, lah gitu, Pak. Semi. Mas, itu yang risk IQ di-showin, Mas. Ya, itu nanti teman-teman bisa ngelihat. Itu salah satu yang penyedia data set terbesar yang buat pasif DNS, ya. If I'm not mistaken. Ya, terus next, Mas. Jadi, nanti kita bisa melihat next, Mas. Next slide. Ya, outliers-nya. Ada beberapa contoh lah, faceflux, domain generation algorithm, non-existent domain. Next, Mas. Nah, ini salah satunya nih. Ini Mas Rupa kemarin bikin ini dari ini ya, Alexa, ya. Misalnya, mungkin ceritain lah. Gimana? Enggak ceritain dari konsepnya. Konsepnya kan gini, untuk LA, ini kan ada. Ini white list-nya, Jadi, kita buat mengeliminate yang apa, domain-domain yang memang bukan outliers kan, istilahnya. Iya, yang gak biasanya gitu ya. Iya. Jadi, kita bisa ngelihat dari mungkin UNM ya, 1 milion dari Alexa ranking. Jadi, ketika memang di situ sering dikunjungi oleh browser atau istilahnya ya, user. User. Dia akan otomatiskan ada ranking. Karena, ini Alexa itu nge-track popularity dari website itu dari browser address bar, Mas. Jadi, jangan kaget gitu. Kalau misalkan ternyata kok tiba-tiba saya itu tuh gak pernah nge-post, gak pernah ini, tapi pernah ngunjungin kan gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi, dari itu semua, kita bisa ngedownload Alexa tag dan melihat apakah domain tersebut memang istilahnya common diakses oleh orang atau itu, itu tadi apa istilahnya kalau emas? Spot layar. Spot layar. Kemudian, otomatis DNS capture query from all application of all record type. Kemudian, itu tuh failure atau unsolicited response. Jadi, untuk log-log DNS juga bisa digunakan untuk whitelist gitu. Misalkan, di situ tertampilnya domainnya sebagai penyedia layanan web server, tapi ada beberapa port yang memang mencurigakan ke arah sana, nah itu bisa jadi irisan terhadap kalau kita akan melakukan trade hunting. Kemudian, ada DNS, dynamic DNS. Ini menarik nih, sering digunakan untuk ini ya, bad guy ya. Ya. Ya, buat orang-orang yang benar sih kadang-kadang kalau di rumahnya IP publicnya dynamic, buat server, tapi sering banget nih dipakai juga sama trade actor ya, buat buat doing something. fast flux, last number of IP associated to the single domain. Ya, ini juga sering sekali dipunakan sama trade actor, jadi sangat cepat sekali apa namanya, perubahan dari recordnya ya, dari IP1, RECORD1 ke yang benin yang legit, ini contohnya kayak misalnya kayak Facebook, Microsoft, wajar lah ya. IP publicnya banyak, Amazon, tapi, tapi gitu. Next. Ya, ini salah satunya yang apa namanya, salah satu contoh yang dynamic DNS yang sering digunakan sama trade actor juga. Next. Nah, domain, you trust in algorithm. Ya, di sini adalah algoritma untuk nge-generate large number of domain names to serve as CNC server. karena jika menggunakan, ya, ada sebenarnya untuk, kalau misalkan kalau ngomongin domain sendiri itu ada banyak tekniknya ya, Mas Digitian, entah itu, entah panikut, entah mungkin yang, ya, nantilah, next lah, nanti ada banyak password yang juga. Jadi, ini call potential domains per day. Nah, ini untuk botnet, control only needs to register one of them to keep the lights on, gitu. ini DGE, kemudian untuk feature-nya apa? Entropy, length, power of consonant ratio. Konsonan. Ya, Konsonannya banyak banget. Ya, ada lodges. Jadi, panjang banget. Yang enggak, mungkin domain, kalau misalkan, apa, manusia kan, ya, yang user yang bikin kan. Domain dibuat untuk memudahkan orang biar apal. Iya. Kalau panjang mah, pakai IP aja, nggak bisa beli domain. lanjut, mas. Oke. Kemudian, Ngram for Meleksa, top domains to LD, kemudian, Ngram for English Dictionary. Ini juga bisa bikin dari dictionary. Bikin. Lalu, ini ada true positive. Iya, true positive. Yang benar-benar di GA domain digunakan sama Red Actors, contohnya. Jadi, ini, 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 ini sedikit tak singgung aja. Jadi, ada true positive, ada true negative, ada false positive, ada false negative, gitu. Intinya gini, kita, saya coba, menerangin, kalau false positive, itu ada alert, tapi ternyata, itu, bukan, sebuah kejadian, atau insiden, yang memang benar, itu, kompromis atau apa. ternyata, itu hanya false alarm aja. Kemudian, kalau yang untuk true positive, ini memang, kejadian, atau memang ini benar, terjadi sebuah, kejadian. Entah itu, misalkan ada, crypto locker, kemudian ada, malware-malware yang lainnya, gitu. Itu, namanya true positive. Atau, misalkan, website tersebut, sudah ke device, atau, ada server yang sudah, ke kompromis. Lama begitu, mas. Oke, ini untuk false negative. Ya, ini sebenarnya, bukan domain malicious, ya, ada yang banin juga. Ya. Next. Oke. Nah, ini tadi, false negative. Non-existence domain. Ya. Jadi, biasanya juga digunakan, sama, apa namanya, sama, command and control botnet, ya, malware family. next, False positive. BG-elect domain. Ya, ini, apa memang, dilihat kalau misalkan, ya, apa ya, istilahnya ya, memang ada beberapa domain, yang punya subdomain, yang memang itu, gunanya untuk nge-generate, gitu. Itu, bisa jadi itu false positive, kalau misalkan, itu connecting, apa, ngomongin, di GE. Ini ada Chrome DNS, welcome detection, semisal, seperti itu. Oke, jadi gimana, huntingnya ya, dicari, domain di awal, sebelah, apa ya, kalau parsingnya. Mungkin Mas Rukma, nanti ngasih lihat, apa yang Mas Rukma parsing, kali ya, contoh nanti ya. Oke, oke, nanti. Mas, ini udah 2 jam, soalnya, mas. Bentar. Wih, 2 jam. Oke, ini missing detection, misalkan, tadi kan, sempet di, ada, ada domain-domain yang, malicious, misalnya ada Facebook, ada Facebook, c.om, gitu. Oke lah, gitu. Dia nambahin suffix ya, biasanya ya. Iya. Nambahin suffix, ini, terus nambah-nambahin, elemen-elemen lain. Yang kemarin tuh yang lagi rame tuh, misalnya, ya jangan disebutlah. Ya, gak usah. Oke, jadi, itu salah satunya, untuk domain-domain yang memang, malicious, kemudian, ke next step-nya. bagaimana kita ngevalidasi outliers-outliers tersebut, tadi makanya, kalau kita mau hunting, kita harus tahu yang normal dulu, biar tahu outliers-nya seperti apa, behavior-nya gimana, terus baru ya, kalau emang bener-bener compromise, ya kita start investigation, dari threat hunting, jadi, wah bener nih, ada yang anomali, bener-bener compromise misalnya, baru, start investigasi sama dia fireteam-nya, untuk remediat proses tadi. Next, Mas. Oke, last one. Every network is driven. Find out what's normal for yours. By 10 list of newly observed domain. Kayak hari ini nih, bukan hari ini, lagi rame-rame sekarang corona ya, covid domain-domain. Itu banyak banget orang-orang yang register domain. Ada tuh kemarin, di threat intelligence-nya, Bambeneck Consulting, ya pakai, apa namanya, Bambeneck Consulting itu bikin list domain-domain, yang baru di-create, setelah booming corona ini, setelah, apa, beberapa hari gitu. Jadi, dilihat nih, banyak yang di domain-domain baru di-register. Kenapa? Biasanya digunakan untuk, threat actor nih, buat campaign, ya kan bikin report fake-nya corona, terus ngarah ke website-nya yang ada embel-embel corona apa, .org, ya itu juga, kita ngelihat nih, apa domain-domain baru. Kadang-kadang biasanya gini, kalau kita berbicara malicious domain gitu ya, atau mungkin juga malicious website yang digunakan untuk comment and control, buat net, biasanya umurnya tuh nggak panjang gitu. Biasanya cuma baru di-register sebulan, terus berapa hari. Jadi, kalau kita ngelihat ada banyak connection ke domain yang nggak kita kenal gitu ya, terus tiba-tiba memang kita analisis, apalagi ini Mas Ramad bilang nih, atribut dari sertifikatnya, sertifikatnya bikin pakai let's encrypt, atau bahkan sertifikatnya ngasal, kan kita bisa ngelihat atribut dari sertifikat ya, dari OU gitu kan, CN, oh, kayaknya ngasal banget bikinnya pakai let's encrypt, terus domain-nya baru di-register dua hari yang lalu. waduh, waduh, ini udah nge-flag nih, ya kan kita udah punya kayak baseline, kalau baseline kita match, nge-flag 10 kriteria kita, berarti ini something yang malicious, tapi kalau yang nge-flag cuma dua, ya mungkin ini bukan gitu ya, jadi seperti itu. Next Mas. Oke, untuk hunting on the horse, on the chain, B, ya, dari Pak Sayami. Oke, general ID-nya ini apa, you have a lot of, and point juga banyak gitu, mungkin kalau misalkan itu homogen, ya itu lebih enak, kalau hetero, nah itu tadi jadi jalan sendiri. Kemudian look for outliers, yang outliers yang kayak tadi, yang don't make sense, lalu kemudian investigate. Proses, ya menarik, network connection, listening port, jangan-jangan Mas Rukma bikin backdoor, connect back di port berapa gitu ya. Kamu itu sukanya gitu. Sukanya bener. Nge-lap Mas, nge-lap. ada user log, user log ini, kalau ngomongin log itu banyak, ada series log, ada... Wah, kacau ini. Spot ya, seterusnya jauh ini. Lanjut, 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 lanjut. Gue udah tanda, gue udah hati gak. Oke, kemudian ada, tadi apa sih, series log, misalkan di sini ke web server, di akses lognya, error lognya dilihat, kemudian ada, misalnya proxy, proxy lognya juga dilihat, kemudian ada DNS, kalau misalkan di situ ada DNS servernya itu juga bisa dilihat juga. Jadi, kalau ngomongin log, banyak banget, bahkan dari application log itu sendiri juga. Kalau saya ya, ini menurut, menurut... Developer. Ya. Menurut pandang developer. Pandang developer juga. Makanya log itu dibutuhkan, karena setidaknya bisa membantu di beberapa step, di luar, apa, di luar development, yang kiranya itu dibutuhkan oleh, ya, yang seperti ini selain atau security monitoring, dan datang juga membutuhkan itu. Jadi, enable logging. Tapi, jangan, enable logging, tapi terus kalau misalkan bikin Android, debug lognya juga didupin, bukan gitu maksudnya. Ini di arah server di endpoint ya. Jadi, jangan salah. Lognya, lupa nyimpen di mana. itu tadi harus di-state, dan itu harus di-maintain lognya. Oke. Kemudian hunting with open source intelligence, consume threat intelligence, deploy remote di RASCAN tools. next. Ya, next aja, ini contoh. Ini contoh. Hunting with threat intelligence, get intel. IOC, IOC itu indikator of compromise. Compromise. Lalu, jangan proses threat hatinya, jangan cuman ngambil IOC, terus di-scanning-scanning aja. Tidak. Tadi dari. Tidak nanti, jangan ngambilin Mas Rahmat ya. Tidak nanti, bukan IC scanning. Lo mah bukan IC scanning, namanya IC scanning doang. Jangan ngambilin, maaf Mas Rahmat. Oke. Has, TTP, atau file name gitu. Kemudian, terus di-apply, buat di-scan, di-scan, di-network, di-sori, di-endpoint-endpoint, bisa berbagai macam. Terus itu kemarin, next-trone system punya Tor Lite ya. Nanti cari aja itu bisa buat, apa namanya, IOC scan. Saya catat dulu Mas, di saya ini. Ini untuk consuming open source intelligence, untuk yang bisa dipakai, ada lienfoil. abuse.ch, blog.de, kalau misalnya ada bad-bad IP yang suka nge-blood-nge-blood itu, bisa. Apakah ada yang sukses kan intinya gitu, kalau misalnya SSI nge-bloodnya, Mas Wahyu ini mau join gak ya? Kok gak ada dia? Oke. Aduh. Saya tak coba ngidupin lab dulu ya. Siap, ambil coba ngidupin. Ya. Kemudian gak error. Oke, Yara. Yara di sini, salah satu open source yang bisa dipakai, di sini untuk bisa nge-scan file dan memory. Binary password. ya ada free signature-nya juga, dan ya, yang lagi tergantung, yang jahit gitu tadi ya, Mas. Misalkan memang yang jahit bagus, dan yang jahit itu ternyata, dia bisa ngedesain banyak arus untuk deteksi, ya, otomatis Yara ini. jadi bikin-bikin rules, juga sebagian banyak ada yang bikin predefined rules dari Yara, dari community, jadi untuk scan, ketika misalnya ada malware tertentu yang advance, mereka bikin Yara rules-nya, jadi based on dari binary dari malware yang udah dianalisis, dibikin dalam bentuk rules, terus habis itu di-scan, ada nggak di sistem yang kira-kira matching dengan rules yang dia buat, dia define terkait malware tersebut di dalam Yara rules tersebut. Oke, ini ada pertanyaan Om, kalau MISP itu, MISP itu sama dengan tool threat hunting juga? MISP itu lebih kepada intelligence sharing platform, malware intelligence sharing platform, jadi ya, mempersenjatai aja sih. Ya, ya, tapi di sini, nah, di sini kan ada, untuk nampung intelligence, untuk consume intelligence dari banyak, tapi ya, bukan bisa dibilang sebagai satu threat hunting platform, tapi part of tools yang mempersenjatai buat hunting. Jadi nanti threat hunter itu bisa dapet salah satu feed data source-nya untuk hunting dari threat intelligence. Makanya tadi di depan, hunting with intelligence. Nah, ini salah satu contoh dari Yara rules dari Mimikets. Next, biar agak cepat, udah mau 2 jam. ini remote Yara scan, contoh aktivitasnya. ini berat banget pertanyaannya nih. Peluang hasil threat hunting yang dilakukan ISP. Saya diomalin nanti nih. Wah, saya nggak bisa berkomentar banyak, karena belum pernah bekerja di ISP, Mas. Mas Rukma, mungkin ada komentar. Salah ngomong, ini kita bisa berubah. Makanya, tahan-tahan saya, Mas, kalau kenapa-kenapa. Saya udah, nggak ada di rumah besok. Tergantung Mas, kalau ISP-nya memang sudah cukup mature dari sisi detection engineering-nya, terus juga dia sudah menerapkan proses yang sudah bagus, terutama logging, monitoring. Saya rasa, untuk mengimplementasikan seperti ini, bukan hal yang sulit, kalau moving to another level lah, bahasanya. Oke, lanjut di hunting with no intelligence. Di sini ada autorans. Jadi, salah satunya. tools juga yang bisa dipakai, di sini ada di sini, services, driver, dan browser add-on. Jadi, dia kalau buat hunting persistence, jadi kalau teman-teman punya, jadi autorans ini part dari sisi internals ya. Jadi, teman-teman nanti bisa download sisi internals tools dari website-nya Microsoft. Sayangnya, dia tidak menjadi bagian default, jadi di dalam sisi internals itu ada cukup banyak tools. Salah satunya adalah, aman guys, masih kuat sejam lagi. Udah gak kuat, yuk masuk yuk. Maso yuk nanya. Jadi, sisi internals tools adalah kumpulan, kumpulan tools, di dalamnya salah satunya ada autorans, ada proses explorer, ada banyak lah, macem-macem di situ. Nah, autorans ini bisa mendeteksi lokasi di mana biasa threat actor atau mungkin malware menyembunyikan dirinya untuk persistence mechanism, terutama di startup folder, terus ada services, mungkin ada registry, registry ranking, gitu ya, dan lokasi-lokasi lainnya. Dan ini menarik, karena salah satu tools yang gratis, ya bisa dibilang ya, nggak open source gratis, tapi bisa di leverage. Ini menariknya, mas, kalau gak salah itu di security union, itu ada modul yang bisa mengintegrasikan autorans ke ELK secara langsung. Jadi, nanti dia nge-hash, ya, jadi kita kan punya autorans nih, misalnya autorans saya ada di registry ranking itu ada 10 item, ini legit semua. Ya, di-hash, 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 forward ke ELK, di-hash, 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 jadi nanti secara berapa lama, sekali secara periodik kita hash, kita bisa upload, nanti misalnya ternyata dua bulan kemudian ada satu registry ranking baru. Tadi kan ada 10 listnya awalnya. Eh, tiba-tiba nongol satu, ada 11 di-hash. Terus dilihat di statistik ELK, kok ada satu baru nih di registry rankis misalnya. Oh, outliers nih baru ditambahin. Atau mungkin legit juga bisa juga. Misalnya baru install sesuatu, tools misalnya. Tapi bisa jadi threat actor gitu. Jadi si investigator atau threat hunter ya, bisa dibilang, itu ngeliat dari outliers yang ada di situ. Jadi kita kayak semacam bikin, bikin semacam mekanisme dari hipotese tadi, bagaimana mekanisme implementasinya untuk kita mengimplement dalam proses threat hunting itu. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana menggunakan otoran tadi untuk diimplementasi secara praktikal. next mas. Oke, ini agak cepat ya mas ya. Oke, mudah-mudahan ini mas Wahyu bisa join juga ya mas ya, karena memang. Iya, oh iya, otoran bisa dilempar ke win event lock, nanti win event lock-nya kan diambil sama kayak windows lock bit, win lock bit, atau pakai, ya pakai kolektor yang lain. Oke, ini ada otorans, ini tadi, kemudian ke, ini tadi sih udah ya. Otorans SC secara common line, tadi otorans.exe itu buat ada GUI-nya, jadi dia ada dua version, bisa lewat common line namanya otorans SC ini, jadi ini bisa dilempar tadi mas Ramad bilang, bisa ke windows event lock, nanti dari event lock-nya ditarik ke ELK misalnya, oke, next mas. Nah, ini contohnya tadi, dari host, dia ada banyak registry, ada otorans location, ada berapa banyak, coba next mas, nanti abis itu dilihat, next slide, nah ternyata disini misalnya dia udah, udah nge-hash setiap berapa lama sekali, nanti dia ngelihat, ternyata ada, dua hash baru, di lokasi otorans, jadi ada, log ada, entah itu lewat, misalnya, apa, windows service, atau lewat registry ranki, atau startup folder, baru nih, dari begitu dimunculin, baru ada satu muncul hash-nya, next, baru dicari, nanti di grab, next mas, di slide berikutnya, penjelasannya, nah ternyata setelah di grab, dia ada, disini nih, punyanya, satu, ini disini nih, hklm diregister ranki, di current version run, ada satu executables, oh, ternyata disini pas di analisis adalah, backdoor version on VMware, ini salah satu contoh aja, oke, ekstramales, ekstramales, tadi, dan auto-autorans, blah, 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 kemudian, kemudian, memang, kalau ini, ngomongin ekstramales, kita ngomongin story call ya, masih, jadi, bisa jadi, kita baru ketahuan sekarang, ternyata, kalau misalkan lognya, dari, operasi ini, lagi makan dia, kalau gitu, saya gantian keluar deh, saya belum makan mas, loh, kok keluar lagi, oke, mas Wayu, ini saya perkenalkan aja, ini namanya mas Wayu, yang tadi, yang di tengah ya, mas Wayu Nur Kianto, termasuk, dari, salah satu tim ya, di Blue Team ID, iya, oke, halo mas, saya halo dulu dong, sama teman-teman mas, saya halo dulu dong, halo, habis, habis, habis ngedet ya, ngedeng-ngeran gak, ini, salah satu pionirnya, yang, jadi, bahan-bakar dari Blue Team, lanjut mas, next, jadi, ngomongin, historical, atau nanti, ternyata, di host lain, misalkan ditemukan, beberapa hash, yang sama, tapi, di endpoint yang lain, itu kita, bisa ngurangin dwell time, kita bisa ngedeteksi, wah ternyata, ada tiga bulan, malware, yang gak, gak ngedetek, semisal, semisal ya ini ya, ternyata, kita bisa ngedetek itu, di tiga bulan setelahnya, itulah gunanya, nah, untuk, extremis ini, kita bisa nge-ingest ke elastic, oke, untuk, saya mau, use case, internal recon, command and control, persistence mechanism, lateral movement, nanti use case-nya bisa banyak, teman-teman bisa bikin playbook, jadi playbook sendiri, next mas, yes, ini untuk, hunting for internal, proses, untuk hipotesisnya, unattacker conduct, internal reconnaissance, gitu, jadi, kemudian di-enumerate, kemudian di-automasi, untuk, jalanin script tersebut, jalanin script tersebut, kemudian, scriptnya isinya adalah, seperti, who am I, and user, is upon, atau Wemi, gitu, di Wemi, kemudian, get net, IP configuration, hostname, IP configuration, IC configuration, buat recon, buat recon, gitu kan, di-ending dulu, mas Rukma, sebagai, sebagai orang yang sering melakukan ini, gimana? Loh? Aduh, kamu itu, terlalu jujur, kamu, terlalu gimana? Oke, disini, ketika memang ada beberapa, perintah, perintah yang mungkin, sifatnya, Wemi, atau user biasa itu, gak pernah, gitu, user biasa aja, mungkin gak tahu, itu, mungkin, IP config itu, mungkin gak tahu, apalagi disitu, dia, nge-add user, menggunakan, apa, CLI, atau, menggunakan, comment from, gitu, nah itu perlu dicurigai, karena user biasa, behaviornya gak se-level, satu lagi, satu lagi yang menarik, dalam hunting, misalnya hunting dari log analysis, ada istilah namanya long tail analysis, pernah denger gak teman-teman? Long tail analysis, jadi contoh paling simple gini, ketika teman-teman ngumpulin nih, ngambil EVTX, atau event dari suatu log, dari satu endpoint, tentukan lognya banyak, di kategoris nih, oh ini Windows event ID sekian, jumlahnya ada sekian, nah, jangan, ngincer yang top 10, dari atas, tapi ngeliat dari, top 10 dari bawah, misalnya contoh gini, event-event kayak user ad, user creation, sering gak? gak sering, dibanding sama user login, jauh gitu, itu mungkin jadi top 10-nya, tapi, kita hunting dari yang long tail analysis, dari yang paling sedikit, kenapa, pemikirannya, karena hal yang paling sedikit kan, jarang dilakukan, bisa jadi, emang gak pernah sebenarnya, si admin gak pernah ngelakuin, tiba-tiba si track actor, ngelakuin, contoh misalnya, tiba-tiba ada, service top, atau set new service creation, ya kan, wah, apaan yang new service creation, bisa jadi legit, tapi bisa jadi, something malicious, jangan-jangan, pas dilihat, new service creation, nama servicenya, ABG, JKLD, A gitu kan, ini udah kelihatan nih, gitu, jadi kita tengah, long tail analysis itu, jangan selalu top 10, kan kadang-kadang, kalau di, mana mas, kalau di shock gitu ya, top 10 attack, top 10 windows event, gitu, wah, si mas Wayu, mas Wayu, tidak perlu luar lagi, tapi, kita jangan, jangan hirau kan, justru, yang sifatnya long tail analysis tadi, yang di bawah, justru itu adalah, yang biasanya, anomali-anomali outliers, gitu, jadi kita perlu perhatikan juga, apa, seperti itu, karena bisa jadi, justru yang tadi, kan kayak user ad, masukin user ke administrator group, misalnya, windows event ID skin, itu kan jarang terjadi, itu pasti akan adanya di bawah, tuh, biasanya, gitu kan, enggak dalam posisi ini, nah, itu yang disebut istilahnya, long tail analysis tadi, ketika kita ngelakuin hunting, next mas, ini masih banyak mas, nanti labnya enggak keburu, tapi kalau pas lab, nanti aku serahkan ke mas Wayu, sama mas Rukma ya, aku, aku ini dulu, lanjut, 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 untuk investigasi, di sini ada, proses execution, ya, ada di proses executionnya, tadi kan, execution, proses execution, ini kalau kita enggak monitor pakai Sismon, bablas, makanya harus ada tambahan, kalau di Windows itu harus ada tambahan, kayak, Sismon, kalau di Linux itu harus, enable audit D ya, mas ya, log audit D, untuk nge-track proses execution, gitu, ini penting juga, jadi, kadang-kadang ya, kita enggak bisa rely on just, Windows even lock yang seadanya, tapi juga ada, beberapa data source telemetry tambahan, next. Oke, untuk hunting for CNC, attackers may be operating on a C2 channel, menggunakan custom encryption, tadi udah disebutkan, kemudian common network port, common network bisa jadi, si C2-nya itu 80, bisa jadi 443, bisa jadi, atau non-standard port, kalau di Mitre itu ada, apa namanya, CNC-nya pakai non-standard port, jadi kelihatan tuh, dari sekian banyak kok ada traffic-traffic yang, connection outbound-nya ke, non-standard port misalnya, gitu, itu bisa di, investigasi tuh, entah dari mana, entah log-nya, punya data source telemetry-nya dari mana, next. Oke, sebentar mas. Ini mas Wahyu dong, aku, aku mute deh gantian mas Wahyu, yang ngomong lah, biar aku istirahat, udah 2 jam, capek. Mau gue lanjut mas Rukma, mas Wahyu. Ya, untuk investigasinya, untuk situ, bisa dari endpoint logs, bisa juga gator dari OSEC, kemudian proxy log, IS log, web server, kemudian, DNS resolution log, kemudian, bro HTTP, SSR, DNS, sensitivity logs, kemudian, untuk hunting for persistent malware activity, di sini, itu hipotesanya, mungkin, dari seorang attacker, akan mem-create, scheduler task, untuk secara periodik, dia menjalankan sebuah script, atau program, yang malicious, yang mungkin itu, berjalan stealth, atau sembunyi. Halo, Mas Dikit? Mas Ayu? Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, oke. Oke, bisa dilihat, di anomali scheduler task, kemudian, registry for persistent malware activity. ini seperti ini untuk, kalau misalkan, melihat di registry, ada misalkan ada adapter, updater, kemudian dia datanya, dia ngeran power cell, dengan menggunakan, string, X, sama dengan, bla, 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 yang mungkin ini, tidak di, apa, di create sama, user biasa. Nah, itu, di sini, sifatnya ada di registry, KLM, current version Windows run, dan dia akan di running, di startup, otomatis, script ini akan di, di jalankan pada waktu startup. Saya masuk dalam, persistent malware activity. Untuk summary-nya, ada, understand your network, and advisory tactics, gitu, kemudian, reach out, and check for badness, on the network. Jadi, nggak hanya dari sebuah, endpoint juga, bisa dilihat dari, network yang, sedang berjalan dalam sebuah, organisasi. Oke, kemudian, ngelihat ada beberapa anomali, dari, host, lalu, ketika sudah mendapatkan yang, his species, atau badness, keep it to your remediation process, yaitu, lakukan, segera mitigasi, dan remediasi, untuk melakukan case, minimalisasi, minimalisir, dampak dari, thread yang, ini udah, udah di akhir ya, kalau nggak salah. Next slide-nya, mas. Oh, ini key takeaways, tinggal slide terakhir, key takeaways. Sebentar, you can do all, this very cheap, no signature, IOC, just pure hunting goodness. Ya, intinya, niatnya dulu aja, kalau mau, pengen hunting. Oke, di sini ada, beberapa final thought. yeah. Trail hunting can be done by yourself. Ini kalau misalkan, gue harus bisa forensic dulu, kalau ngomongin forensic, itu sih memang, spesialisasi ya, nanti jadinya. Karena, nggak usah, jadi nggak pede juga, kalau misalkan mau hunting, harus tahu, semuanya. berawal dari diri kita. Berah. Ini di sini, never ending self-improvement, close cycle, via ER, DF, atau, digital forensic, malware analysis, needs data, 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 dan juga human analysis. Ya. Oke. Oke, next. Oh, ini. Mas Wahyu, Mas Wahyu. Mas Wahyu ini, sesi jam Mas Wahyu, silakan. bagian nggak enak. Kamu bagian nggak enak sih. Mas, tadi, tadi saya bilang ke teman-teman, Mas, merencana minggu depan, kita akan bikin satu workshop lagi, free workshop lagi, Threat Intelligence judulnya. Insya Allah, nanti, materi sudah disiapkan, nanti buat teman-teman. Ini Mas Wahyu, kayaknya ngeheng nih. Halo. Halo. Oke. Loading parah, yaudah next aja. Jadi ini teman-teman, ini sebelum kita nge-lab, mungkin ini nanti teman-teman tadi di awal sudah dikasih lihat platformnya LMS. Lanjut, Mas. Mas Wahyu. Ya, mana? Ya, silakan ngomong. Itu ada yang nanya. Enggak, langsung, lanjut, lanjut. Lanjut. Jadi kita bikin platform, ya. Loading.id. Nanti teman-teman bisa daftar, masih beta. Jadi masih banyak kekurangannya di sana-sini. Nanti dikritik aja kalau masih jelek, karena masih beta. Nanti kita akan bagi banyak resource, ya. Minggu depan mau ada lagi, ya? Webcast-nya. Insya Allah. Insya Allah ada lagi. Beberapa... Oh, iya. Ini, Mas. ...akan dibuat gratis. Kita terinspirasi dari John Strand dan Black Hill Information Security dan Active Pointer Measure. Wah, yang sering dengerin Active Pointer Measure, silakan subscribe di website-nya. yang gak rugi ngeliat workshop-workshop webcast-webcast gratisnya. Ya, lanjut, Pak Sayu. Jadi kalau bagus, karena bagus, jadi kita replikasi untuk teman-teman di Indonesia. Lanjut apa lagi? Ya, next slide. Masuk apa-sumanya. Next slide ada apa? Ya, jadi nanti kita akan ada course. Silakan. Ini yang on demand. Jadi yang on demand ini lebih ke buat teman-teman yang internetnya kurang bagus ya. Jadi gak semua orang di Indonesia punya internet bagus, jadi kita siapin yang on demand. Nanti materi kayak video, lab, dan segala macam kita zip, kita compress ke satu media. Bisa itu flash disk, CD, dan lain sebagainya. Nanti kita kirim ke mereka biar mereka juga bisa belajar. Kemudian yang online nanti pakai platform. Semua yang ada di on demand juga ada di online. Cuma beda delivery-nya aja. Kemudian nanti ada live konsultasi juga sama Mas Digit. Seminggu sekali rutin sama Mas Digit doang. Kita bikin Discord. Pengen pakai Discord sih kemarin ya. Biar bisa atau select ya. Kalau gak Discord, di-select. Masih di-masih dibahas. Nanti juga ada online CTF. platform-nya nanti masih dibuat juga. Masih planning lah. Masih banyak PR. Blue Team. Jadi memang kita fokus karena banyak yang udah course-course kayak Pentes, Security Assessment, terus juga web application Security Assessment yang Blue Team ini masih sedikit sekali resources-nya. Makanya kita coba membuat teman-teman yang fokus di Blue Team buat ini bikin apa namanya, bikin konten di sana. Rencananya sih memang kita tertarik kalau teman-teman pernah melihat applied network defense-nya Chris Sanders itu yang bikin buku Practical Packet Analysis itu keren banget. Jadi kita pengen sebenarnya nanti bikin nanti juga materi-materinya kita mau bikin kayak si Active Countermeasure ada workshop-workshop free yang secara rutin kita bikin buat teman-teman. Seperti, terinspirasi juga dari Pak Semi nih. Luar biasa menginspirasi kita buat sharing gitu ya. Tapi nanti juga ada content-content yang apa course-share sifatnya paid course yang teman-teman bisa nanti lebih fokus lebih dalam di sana bisa ada consultation juga dengan Mas Rukma, Mas Wahyu. Next, Mas. Ini untuk course catalog-nya. Ya, Mas Wahyu bencana akan ada beberapa ini beberapa tema beberapa topik tema yang sudah ada. Memang re-lanjutnya ke Blue Team next yang mini course-nya Mas Rukma. Oke. Ya, ini beberapa mini course yang sudah kepikiran dari teman-teman kayak Mas Rahmat juga pengen diajakin juga Mas Satria dari reversing.id jadi kalau kita pengen bikin konten-konten yang berkualitas juga lah buat teman-teman yang fokus di Blue Team. Cyber Defense. Cyber Defense. The winning course. Oke, saatnya nge-lab. Mas Rukma silahkan saya serahkan kita pamit dulu. Lanjut Mas Rukma silahkan selamat berjuang saya ngeliatin aja. Silahkan Mas Rukma. Aduh. Oke. Ini saya stop sharing dulu ya. Iya, stop sharing dulu. Buat teman-teman yang di rumah mau ikut hands-on juga silahkan siapkan laptop dan peralatan tempurnya. nanti mungkin kalau misalnya agak ketinggalan gak apa-apa nanti kita bahas entah itu di forum yang ada kita sedia. Kita belum bikin kanal buat ini sih sharing buat course-course kita. Belum ada ya forum Q&A-nya ya di learning management platformnya. Oke. Next, Mas. Siap, Mas Rukma. Jangan grogi, Mas. Tenang aja, Mas. Aman. Satria dulu di IBT. Wah, saya kurang tahu, Mas. Mungkin kayaknya zaman dulu. Wais, mantap. Oke. Oke, karena ini pertama sebenarnya untuk live-nya di Windows semua sih ya untuk pengenalan aja. kenapa emang sebatnya fundamental. Jadi, belum sampai ke saya gak nyentuh di Windows juga. Jadi, di sini ada Deep Blue CLI. Ini tulisnya dari SANS dan memang ini lebih sering dipakai untuk investigator dalam melakukan sebuah analisa atau threat hunter untuk melakukan analisa sebuah Windows Event Walk. Oke. Di sini kalau ngomongin Windows Event Walk itu tentunya kita gak jauh-jauh ngomongin .ftx file atau .ft kalau zaman dulu. Yang nantinya itu nanti kita bisa ambil lalu diproses di luar atau tidak langsung di dalam sebuah endpoint kalau sebuah analisa. ini sebagai contohnya ada Deep Blue CLI sample di sini ada password spraying bisa ngedetect large number of species behavior oke nanti kita coba untuk outputnya bisa banyak ada CSV kemudian ada list HTML JSON dan XML untuk pertama bisa download di Sans Blue Team Deep Blue CLI sebentar saya coba ya buka websitenya Mas Mas Wahyu nanti dibantuin ini saya tak remove dulu ya oke pertama kita bisa ngedownload saya coba tak stop screen dulu mungkin ya oke stop screen stop sharing oke kamu gak bisa sharing desktop aja mas ya maksudnya satu full layer gitu bentar dulu saya close-closein dulu aja berarti ya takut ketahuan ya harta karun ya banyak harta karun soalnya soalnya si siapa sambil teman-teman break juga sembari saya siapin pengennya break dulu ya gak apa-apa kan kamu sukanya gitu mas suruh ini karena udah setengah sepuluh juga sih ya baru setengah sepuluh kok mas udah setengah baru setengah sepuluh kita bikin podcast kan biasanya jam kedua jam tiga ya mas Wahyu capek ngitungin duit lagi begadang mas Wahyu suami siaga sayo mas teman-teman yang lain menunggu kamu itu tak suruh tak suruh ini loh nanti tak suruh joget teman-teman silahkan download dulu tadi sampel event log nah ini kelihatan gak tapi aku harus nyurung-nyurung dikit-dikit ini ya kelihatan lah ini ini kita ngomongin di blue CLI dulu ini untuk githubnya bisa di url ini bisa langsung download ya silahkan di download oke assuming teman-teman udah ngedownload tadi mas oke sebentar pastikan untuk executionnya di bypass dulu di powershell powershellnya running ya administrator karena ini untuk lab gak apa-apa jadi ceritanya gini ini sudah ada event log EVTX yang sudah ada malicious activities atau mungkin suspicious activities yang kita ceritanya mau hunting dari event log tersebut jadi ceritanya tadi ada sampel EVTX nya file EVTX nya di website nya di sans blue team tadi di download itu dia sampel jadi kalau teman-teman nanti buat belajar hands on sebenarnya bisa cari di internet sampel-sampel EVTX ini mas rahmat saya suka nih mas rahmat suka bagi-bagi EVTX sample yang malicious atau suspicious jadi nanti teman-teman bisa download nah ini salah satu contohnya nih event log event log yang sudah di provide di website nya ini sans blue team kita bisa download ya disini nanti jadi assuming teman-teman udah download di blue CLI nya tools ini tools ini dibikin jadi nanti dia sudah memparsing log-log mengkategorisasikan ya lanjut kelihatan ya disini kelihatan gak ya kalau gak lu fullscreen lu aja mas biar jelas jadi kita mukanya gak usah itu yang paling kanan ini logonya nih ini yang kanan nih di stream kita gak apa-apa gak muncul suaramu aja oke kelihatan gak ya kelihatan kelihatan jelas kok aman aman oke siap disini untuk EVTX nya ini disini sudah ada sampelnya ini ada banyak banget kalau misalkan mau buat belajar kayak seperti apa event-event log yang memang milisius seperti penggunaan minicat untuk hash dump kemudian user kemudian ada password dan lain sebagainya SMB password casing juga kita coba yang pertama disable stop event log disini ada event log disable event log yes ini event ID nya 7040 message nya event log service stop nah kayak tadi ngomongin ada log apa webbing log ya jadi kalau misalkan ada sebuah sesuatu endpoint yang memang ternyata logging nya di stop karena pada dasarnya windows event log itu defaultnya nyala jadi ini bisa digunakan untuk menjadi hunting jadi si Deep Blue CLI ini udah di belakangnya di backend sebenarnya itu sudah ada function-function yang memparse dari sekian banyak log itu kan contohnya misalnya tadi Mas Rukma pakai log yang mana disable event log disitu kan event lognya banyak sekali banyak sekali kalau teman-teman nanti buka terus pakai event log explorer dari sekian banyak kan pusing tadi ada Mas Teten pusing nih dengan si Slok nah si Deep Blue CLI ini dalamnya itu sudah ada kayak semacam quote-unquote kayak semacam hipotesa rules yang dia udah define makanya dia kita bisa nge-enhance hipotesanya contoh apa hipotesanya kalau ada Windows Event Lock Service Stop berarti something yang agak mencurigakan kenapa Windows Event Lock harusnya gak boleh stop servicenya dong makanya itu berawal dari hipotesa dibuat berarti gimana caranya gue bikin script di Deep Blue CLI untuk nge-parsing khusus Windows Event Lock yang spesifik tadi Windows Event Lock Service Stop yaitu Windows Event ID 7040 kalau gak ada ya berarti bagus gitu mungkin emang gak ada anomali kalau ada berarti ada something yang wrong disitu kurang lebih seperti itu next mas nah itu ada stop ada start ya mas ya ya started oke kemudian di yang lain semisal Mimikets ya ini lumayan sering dipakai jadi bisa digunakan untuk mengetahui apakah ada LSE DUM atau SAM gitu yang sering dilihat sensitive privilege use exit threshold disini ada username SAC ini karena memang punyanya sans gitu ya jadi untuk eventnya memang didesain seperti ini ini potential indicative of Mimiket multiple sensory privilege all have been made oke lanjut ada user creation itu user creation boleh kayak tadi biasanya di long tail analysis event-event seperti user creation tidak terlalu banyak jadi dari sekian banyak windows event log kita parsing ada event enggak terkait dengan user yang baru dibuat kenapa karena salah satu contoh indikasi adanya persistent mechanism selain bikin service juga ada indikasi user creation karena misalnya hari ini nih mas Rukma berhasil masuk server pakai exploit ya kan besok exploit-nya di patch enggak bisa masuk lagi dia makanya abis dia masuk yang pertama dia pikir apa gimana caranya gue bisa persisten terus-terus nih ah gue bikin user aja lah gitu kan bikin usernya tapi user yang jangan bikin joni tampan ya usernya gitu ya mas ya bikin usernya pakai nama yang nyaru mas misalnya backup SRV gitu kan ini kalau dilihat si saturnya oh user backup SRV oh user backup nih oh yaudah aman gitu kan tapi karena itu kadang-kadang thread actor juga ngeselin juga ya mas ya oke lanjut ini kita bisa menggunakan format tabel seperti ini agar lebih memudahkan kita dalam membaca gitu ada pilihan yang lain juga convert to json dan xml ini ya kalau convert to json berarti bisa lempar ke el enggak dong mas bisa cuma ya itu formatnya ngikutin di blue CLI gitu oke oke yang lain sebenarnya di blue CLI ini juga sudah juga bisa langsung digunakan di windows yang apa sorry windows yang sedang berjalan gitu jadi enggak hanya untuk membaca enggak hanya untuk membaca event windows event log yang berupa file ftx juga jadi kalau teman-teman punya server endpoint server windows gitu ya teman-teman mau analisis endpoint server teman-teman ya dipakai di pulisi ELI ke log yang sedang running saat ini di server itu ini contohnya di visinya mas Rukma tadi tau wah banyak multiple admin bisa dari false positive bisa jadi memang something yang outliers lah gitu jadi kita starting pointnya dari baseline apa yang kita buat oke kita boleh contoh enggak ya oke lah kita coba kasih contoh aja semisal ada user account saya coba nge-add user ya mas ya mas toolsnya bikinan dari dari sense mas ada yang nanya tadi bagus toolsnya ya bagus lumayan mas bisa dipakai buat hunting ceritanya kamu bikin user gitu mas kenapa pakai net user at aja mas oh ya oke cakep dan ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya stop sharing dulu. Kembali ke share screen. Okay, share. Yes. Lock bisa dihapus, Mas. Ya, tapi nanti begitu Mas ngapus lock, event lock yang pertama muncul adalah Windows Clear Lock. Kecuali cara ngapusnya beda lagi nih. Ada ini lagi lebih atas. Jadi, benar-benar nggak ke-cover tracks-nya. Oke, untuk deploy si CLI. Suara kau masuk? Masuk, Pak Eko. Lanjut, Mas. Oke. Setelah itu ada introducing sismon for threat hunter. Sebenarnya ini harus di-enable dulu sebenarnya. Jadi, sebelum threat hunting itu, sebelum mereka threat hunting lebih baik dari sismon juga mengaktifkan sismon. Tentunya dengan konfigurasi-konfigurasi yang memang sudah di-ases dulu bagaimana impact-nya apakah prosesnya jadi berat atau nggak. Jadi, berdasarnya di sini adalah pengenalan dari sismon itu sendiri. Jadi, tadi bisa misal ada execution apa WMIC atau WMIC seperti itu. Memang audit sudah di-audit Windows juga sudah ada gitu. Tapi di sismon sendiri ini bisa ada tambahan-tambahan beberapa fitur. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Untuk sismon ini sebenarnya juga sismon internal, dia nge-provide komprehensif monitor, update activity pada sebuah orbiting system level hanya di Microsoft Windows, ya. Kemudian untuk sismon sendiri ini running di background all the time. Kemudian dia akan menuliskan di Windows event log. Tentunya kalau berjalan pada background, dia akan jalan di service. Kemudian untuk event ID-nya, cuman ada beberapa. Ada beberapa event ID yang memang sering dijumpai seperti process change, kemudian service state change, lalu ada proses akses. Untuk sismon internal installation, bisa download dulu di sismon internal. Oke, kita pindah dulu ke lab. Kelihatan, Mas Wayu? Kelihatan, Mas. Oke. Di sismon bisa download di sistem internal, download sismon. Di sini bisa langsung di-download. Kemudian bisa ada beberapa capabilities di sini, bisa dibaca sendiri di dokumentasinya. Lalu untuk penggunaannya bisa buka PowerShell dan kemudian tentunya RAM S Administrator karena dia akan coba install service. Bisa menggunakan sismon.mini kemudian konfigurasinya. Nah, ini untuk sismon.config.mini.export.xml. Ini adalah saya ambil dari Swift on Security. Mantul tuh Swift on Security. Repo-repo konfignya sismon di situ maknyos. Itu aja diimplement. Mas ada, Mas Temon bilang, sekolahmu mau enak indikasi kompromis, Mas 2009. Biar katanya. Oke. Ini di sini untuk sismon.config-nya, kita bisa lihat di sini ada beberapa yang di-exclude karena memang itu dipakai oleh Windows juga. Kemudian CSVC host. Kemudian ada yang di-exclude juga terkait dengan file free time yang memang itu konsumt file time pada suatu waktu. Jadi tadi ketika bilang bikin hipotesis ya, Mas ya. Jadi bikin hipotesis dari bahasa general, lalu di-implement di dalam technical function seperti sismon ini. Tadi misalnya saya mau monitor perubahan terhadap registri ranki karena biasa digunakan untuk persistence. Itu hipotesisnya, kan? Bahasa generalnya. Diteranslasikan di dalam bentuk konfigurasi sismonnya gimana? Di sinilah kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari starting hipotesis, implement huntingnya gimana, di-implement di sini. Kurang lebih gitu ya. Benar nggak, Mas? Betul. Ini sedikit ke arah itu ya apa, fileless atau yang biasa dipakai oleh attacker seperti abusing waitlisting application. Lolbin, 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 lolbin. Kita bisa lihat di sini ada beberapa seperti RECS VR32 gitu. Kemudian, jadi ini kalau ada logless VR32, ini task list, ini di-trigger jadi sebuah alert, Mas? Ya, WS script untuk melakukan custom, menjalankan custom script menggunakan yang VDS seperti itu. Kemudian NC.exe biasanya digunakan untuk backdoring process gitu. NCAT, S-exec untuk share apa, remotely, remotely executing secara remote, dan VNC. Oke lah kalau misalkan VNC di situ, ada remote desktop, kenapa harus pakai VNC yang memang? Ini tergantung dari organisasi ya, saya juga enggak. Ini tergantung hipotesa juga ya, Mas ya. Hipotesanya kita bikin. Ya kalau makin mantan NAPI, makin banyak hipotesanya, Mas ya. Betul. Jadi Mas mantan NAPI, Mas? Enggak lah. Oke, kita bisa cek lagi di sini. Bisa menggunakan VNI install, karena ini tadi sudah enggak install, maka langsung the service is not as ready to register. Uninstall before I install. Boleh saya uninstall dulu? Oke. Dia akan remove service file untuk uninstall. Kalau misalkan ingin coba, bisa di install, habisnya di uninstall. Oke. file to delete. Oke. Oke, started. Kita bisa melihat konfigurasi yang berjalan. Menggunakan VNI. Kenapa? Kalau nampak terkena ini yang running windowsnya. Seperti ini. Ini untuk arus-arus yang mudah dijalankan oleh sismon. Oke. Lalu pertanyaan sekarang, lognya berada di mana? Lognya ada di Windows Event Log. Ada di Application and Service Log, kemudian Microsoft, Windows, Sismon Operational. Oke. 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 Semisal kita coba running satu comment. Oke. Go My. Kita bisa coba refresh di sini. Kita bisa tahu bahwa ada running process Go My. Oke. Dan ini dijalankan di mana, di folder mana, kemudian untuk hash-nya ada berapa, lalu untuk usernya yang dijalankan siapa, di komuter mana. Oke. Karena ini tadi saya running as administrator. Oke lanjut lagi, kurang lebih itu untuk sismon, jadi bisa digunakan untuk penambahan data source dalam melakukan hunting. Mas Digit? Mas Digit? Yes. Halo Mas. Bisa pakai Deep Blue CLI enggak buat sismon, Mas? Sismon, jadi gini, Deep Blue CLI yang dipakai itu, itu enggak bisa. Jadi dia belum bisa nge-parsing dari event dari sismon. Untuk katanya, katanya ada versi baru, tapi yang ini belum bisa untuk baca dari sismon. Jadi, ya, jadi mau enggak mau kita harus melakukan ingesting log sendiri di luar itu semua. Masukin KILK, Mas? Ya, ada extra mail sendiri. Extra mail sendiri. Oke. Oke. Sekolah mau enakin dikasih kompromis, Mas Strong yang saya lagi baca. Oke. Oke, satu lagi. Ada pengenalan entropi di GA scoring, ya. Kita bisa menggunakan frekuensi, menggunakan sampel dari top 10, top 1 M Alexa juga, tapi secara running process, kita bisa coba cek ini, ini juga toolsnya SAN juga, frekuensi.by. Untuk deteksi. Ini dijelasin dulu, Mas. Frekuensi.by itu buat ngapain, gitu. Ya. Ini untuk deteksi randomness using NLP technique. Dan pure entropy calculation. Ini udah menggunakan plus NLP technique. Ada yang entropy calculation. Mungkin nanti saya akan tunjukkan yang basic, yang only entropy calculation. Entropy itu sebuah, apa ya bahasanya? Kalau dibahasakan, saya agak susah. Mas Isit ada, masukkan nggak? Sebuah pattern yang dimana ketika itu dikalkulasi, itu menjadikan sebuah value yang dimana entropy tersebut tinggi atau rendah, gitu. Jadi, ya seperti kalkulasi aja. Jadi, untuk mendefinisikan bahwa ini itu sebenarnya seems normal atau nggak normal. Dari, kalau misalkan ini ngomong, kalkulasi dari sebuah domain, sebuah domain atau sebuah kata-kata, itu nantinya akan, yang akan kita proses apakah kalkulasi dari entropy domain A ini itu tinggi atau nggak. kurang lebih itu, Mas Wahid. Oke. Kita tes di sini. Entropy-nya 2, 9, 1. Turun lagi. Karena di sini, seperti yang di awal tadi, ID, QE, konsonan semua, kita bisa cek di sini, google.com. Untuk scoring entropy-nya, jauh. Kemudian ada lagi, semisal blue team, data ID. Turun lagi. Jadi, kalau yang frag ini semakin mendekati itu suspicious atau malicious dari sebuah kata-kata atau value string, entah itu domain, entah itu mungkin fat URL, itu semakin kecil. kalau yang entropy calculation, ada, saya sudah buat script juga di sini, dengan seinen entropy, seperti ini. Kita bisa kalkulasi di sini, misal, google.com, scoringnya 2, 6. Sedangkan kita bisa bandingkan dengan yang di atas, untuk domain-domain seperti di atas, untuk entropy-nya lebih tinggi daripada google.com, untuk scoringnya. Bahkan ada yang mendekati 4. Seperti ini, contohnya, yang di awal, saya sudah running juga proses untuk agar bisa nanti saya tunjukin. Ini untuk entropy-nya, scoringnya 4,7. Sehingga, untuk domain seperti ini itu bisa dilakukan untuk hunting, apakah itu tuh legitimat, connection, atau ternyata itu unlegitimate. Kemudian, yang seperti ini. Ini saya ambil data source-nya dari Alexa, kalau teman-teman juga bisa lihat. Bisa download sendiri. Halo, saya kembali. Halo. Lanjut, lanjut, lanjut. Siap. Oke. Kurang lebih seperti itu. itu terkait dengan DGE yang terakhir. Ada lagi lab-nya, Mas? Atau sampai itu? Sudah. Itu aja. Wah, 3 jam lepas. Mungkin ini mau mau ajain, Mas. Saatnya Mas Wayu beraksi ini. Mas Wayu, coba dibacain dari atas, Mas. Dimuncul-munculin pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang. Yang unik-unik. Yang unik-unik, nih. Wah, itu Pak Semi bantu jawab entropi. Terima kasih, Pak Semi. Mana Pak Semi di bawah. Randomness yang diambil, ya. Ini jawabannya tak munculin. Randomness yang ambil oleh sistem nantinya dipergunakan algoritma untuk menguntungkan data yang tersebut random. Makasih, Pak Semi. Jadi semakin random, semakin kecil, ya. Semakin anomali, ya. Semakin kayak anomali. Nilai entropinya gimana, Mas? Semakin... Kalau entropi calculation biasa, enggak tanpa NLP, yang bukan dari sans, itu lebih kecil, itu misalkan... Eh, sorry. Lebih besar, itu semakin mencurigakan. Kalau yang menggunakan yang freq.t yang punya sans, itu lebih kecil, itu lebih mencurigakan. Kita sambil... Nanti aku coba munculin ini, Q&A, karena banyak yang belum kejawab. Nanti Mas Wahyu bantuin jawab, ya, Mas, ya? Iya, iya. Nah. Pada analisa, tahap analisa, apakah dibatuhkan kemampuan... Jadi, Mas, kalau di tahap analisis di mana, trade hunting sebenarnya, apakah dibutuhkan kemampuan for risk dasar, Mas? Tergantung yang dianalisis. Halo? Tergantung yang dianalisis. Kalau misalnya hunting di network, ya, kita perlu punya kemampuan network forensik. Kita harus paham isinya TCP IP itu kayak gimana. Kita harus ngerti juga cara kerja jaringannya. Kalau biasa lihat PICAP, mungkin nanti lebih... lebih... lebih gampang nanti huntingnya. Daripada yang sebelumnya nggak pernah lihat PICAP, tahu-tahu network hunting, cuma asal pakai tools saja. Jadi, basicnya juga harus dikuatir. mantap. Terus, apalagi ini pertanyaan? Aku tak cari lagi ya. Ini ternyata scroll ke sebelum-sebelumnya nggak muncul, Mas. Terakhir ini jam 8.33, jam 7 sampai jam 8.33. Coba ngelihat di ini, Mas. Coba ngelihat di... Ini Pak Semi masih ini ya. Ikut join. Wah, luar biasa. Sungguh sangat-sangat. Terima kasih sekali, Pak Semi. Mas, bahas tentang Swift lagi dong. Wah, jangan dah. Ntar bahaya. Ini kalau gue nggak punya ini. Aman, lanjut, Mas. Tinggal sendiri. Udah, udah, udah. Tuh, canggih. Tuh, sebuatan manusia banyak hilafnya. Kadang-kadang habis pasang terus lupakan. Monitoringnya dilupakan. Wah, gimana, Mas Wayu? Mas, habis pasang, monitoring dilupakan, Mas. Udah, kalau hire saya ya nggak. Biar biasa. Boleh juga. Buat kuat. Nah, ini adalah gini. Ya, banyak kan ya begitu. Kalau aplikasi web yang meng-encode paket yang dikirim ke server, apakah bisa jadi celah untuk diserang? Karena paket-paket yang mengandung serangannya juga di-encode sama aplikasinya. Mas Rukma, gimana kira-kira? Aku masih belum mendapat gambaran. Kalau aplikasi web yang meng-encode paket dari... Mas Udah mengandung paket paket yang dikirim ke server itu gimana? Mas Wayu, ya ada ide, Mas. Bisa jadi celah untuk diserang. Aku nangkepnya kayak ke... Ke apa itu istilahnya? User legitimate sama user attack, nggak bisa dibadain sama-sama di-encode. Mungkin gitu maksudnya ya. Mudah-mudahan CIP-nya masih ada. Oh, iya, iya, iya. Paketnya di-encode. Sama kayak ini mungkin, Mas, bahasanya. Kayak analisis network traffic, tapi network traffic-nya di-encrypt. Mirip-mirip nih. Terus, apalagi security as a process, not a product. Correct. Tapi mungkin masih banyak yang menganggap sebaliknya. Kenyambung ke yang tadi, yang cuma dipasang nggak, dimonitor. Oh, iya. Mas, penjelasan DNS singhole dong. Mas Wayu, monggo. Wah, berat ini. Berat. DNS singhole. Jadi, dia lebih ke istilahnya gampangnya kalau kita request DNS. Suara apa ini? Lanjut. Kalau kita request DNS, kan ada DNS request, DNS reply. Nah, si singhole ini harusnya memberikan reply. Biasanya untuk malware, kita sudah ada list domain yang malicious-nya. Nanti ketika si malware request ke domain tersebut, nanti akan disinghole oleh perangkat. Bisa itu IPS, bisa NGFW. Sehingga nanti si malware-nya ngangkep ada reply. Sehingga dia akan aktif. Nanti dari aktiviti si malware itu, kita bisa detect ketika dia terus-terusan melakukan DNS request. Padahal ke singhole. Kita bisa detect di endpoint ataupun di networknya. Ada percobaan DNS request. Padahal di IPS-nya enggak diteruskan ke server aslinya. Tapi di singhole sama dia, diserap. Bahasa gampang ya. Request DNS-nya. Mau nambahin mungkin, Mas? Mantap. Cukup. Vote for Discord. Oh, Pak Tumpen bukan IRC. Waduh, zaman dulu nih. Saya bantu. Wah, mantap, Pak. Semi mau ngisi konten di bagian digital forensik. Mantap, Pak Semi. Bigo live. Aduh, jangan bigo. Nanti kita gabung sama yang lain. Red Team course. Red Team course. Red Team course. Kita kebetulan namanya Blue Team nih, Mas. Jadi kayaknya enggak ada konten Red Team. Mungkin nanti sama teman-teman yang offensive bisa kolaborasi, bikin learning platform juga buat community. Kebetulan domain-nya udah dibeli. Jadi kita... Red Team.id udah dibeli. Nanti dikunjungin aja itu. Punya teman-teman. Jadi komunitas juga. Mas Girin. Isi, Mas. Mas Waih, tampak capek. Iya, tampak capek. Terus, Mas, ada channel Telegram? Belum ada. Toolsnya bagus. Masuk. Gimana di... Ah, ini tadi. Oh, gimana deteksi attack kalau komunikasinya encoded? Nah, ini tadi. Menjawab yang di atas tadi. Iya, maksudnya itu. Kill switch. Udah disuruh tidur. Udah disuruh tidur. Ini, ngetik kapan. Kekirimnya kapan. Oh, iya. Mas. Mungkin Mas Wahyu ada sepatah dua patah kata buat penutup, teman-teman? Itu tadi belum dijawab. Monti Timon. Oh, iya. Belumlah. Orang jam segini mah biasanya baru bangun. Mas Wahyu, silakan buat closing statement atau apa buat teman-teman. Eh, aku baru ikut terakhir-terakhir. Gada-gada. Iya, gak apa-apa. Kan memperkenalkan. Tadi Blue Team kita udah memperkenalkan. Jadi tadi Mas, slide terakhir Mas Rukma di show aja. Oh, iya. Jadi ini proyek sampingan. Proyek sampingan dari teman-teman. Mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang di WFH ini sambil apa istilahnya? Membantu meningkatkan skill dan kapabilitas. Kalau kemarin kan di ini tanya Mas Rahmat ya. Kalau ada cyber war apa yang dibutuhkan? Waduh. Nah, di SIDF tuh ya. Gawat. Yang dibutuhkan apa Mas? Kalau ada cyber war? Basement Mas. Kita tutup aja di basement tidur. Salah. Kata Mas. Kata Mas Rahmat doa. Banyakin doa. Doa. Disconnect aja. Kalau ada cyber war. Suaramu di mood. Suaramu di mute. Mute. Ya Mas. Mungkin penuh apa buat teman-teman mengenai. Silahkan Mas. Closing statement ini paling berat ini harus. Memang yang engine bahan bakarnya. Sudah habis bahan bakarnya ini. Sudah malu. Jadi apalagi tadi. Ya ini media sosial kita di follow aja. Nanti update-nya dari Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp. Kalau mau tanya-tanya bisa ke situ. Terkait Blue Team ID. Untuk forumnya entah itu nanti Discord ataupun Slack. Masih dalam proses. Nanti akan diumumin. Kita mau bikinnya di Discord atau di Slack. Ditunggu aja. Nanti habis ini ada itu ya slide-nya tadi udah dikasih tahu ya. Oh, dimana? Oh, ya belum, 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 belum. Nah, buat mas, mas di screen share di stop. Mas Ganti ke titik, mas. Mas Ganti. Jangan ke saya deh. Terlalu. URL-nya apa sih tadi? Kasih URL-nya di WA dong. Nah, jadi teman-teman buat yang sudah ikutan terima kasih. Masih ada 96 orang dari 180. Setakahnya Alhamdulillah masih bertahan setengahnya biasanya 10%. Eh, tolong di WA dong. URL course-nya Mas Rukma, Mas itu, ayo di ini. Mas Wahyu. Ya, saya mau informasi ke teman-teman. Tadi kan ada yang bertanya mengenai materinya. Memang sengaja materi nggak kita upload di awal biar nanti teman-teman tetap ikut sampai akhir. Kalau nggak, kalau nggak, kalau nggak nanti pada tinggal tidur gitu kan. Ya, nggak. Oh, iya. Ada di chat. Ya. Siap. Saya share screen. Share screen. Share screen. Application window. Ya. Jadi silakan teman-teman kelihatan ya screennya ya. Ini ada URL. Silakan teman-teman bisa register di sana course-course-nya. Jadi nanti kita akan ada course-course selanjutnya. Online course yang sifatnya free. juga nanti ada konten-konten yang sifatnya paid content, yang sifatnya on demand atau online. Minggu depan insya Allah ada course dari Threat Intelligence. Nanti kita siapkan. Mudah-mudahan nggak ada halangan di hari Jumat malam juga. Kenapa malam? Karena siangnya kita kerja. Jadi kita masih jadi apa istilahnya buruh pabrik. Silakan teman-teman register di sana. lalu nanti teman-teman bisa ada slide buat download linknya. Belum kita upload linknya. Nanti setelah teman-teman register mungkin ditunggu 1-3 jam lagi nanti slide download materi plus slide hands-on lab di sana. Bisa di download. Lalu yang ketiga ada quiz. Exercise. Jadi tadi kalau teman-teman yang sudah dengerin slide kita, presentasi kita, workshop kita, ada exercise. nanti kalau teman-teman sudah ngisi exercise dan feedback form jadi kita butuh feedback jadi mungkin untuk improvement selanjutnya kalau kurang IC saja diinformasikan bahwa oh payah nih nggak qualified nggak ada mutunya gitu. Jadi untuk meng-improve kita gitu ya karena kritikan adalah apa namanya nasihat yang paling baik untuk improvement. Nanti akan teman-teman insya Allah akan ada electronic certificate yang bisa di download. Teman-teman nanti bisa pasang namanya di sana untuk di generate PDF di print entah itu mau di print atau buat proof buat CPE kalau nanti punya certification seperti IC Square mudah-mudahan bisa valid kalau ada proof certificate-nya atau buat kampus kalau masih mahasiswa buat bukti kalau sudah ikut 3 jam workshop online ini karena memang ya di situasi pandemi seperti ini kita memanfaatkan online-online ini lah yang online-online itulah gitu kan. jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat silakan nanti bisa bisa nanti nantikan course-course selanjutnya yang akan kita deliver mudah-mudahan bisa membantu meng-improve skillset jadi kata teman saya saya sering dapat share bahwa dengan kita memberikan sebenarnya kita akan mendapatkan lebih banyak gitu jadi jangan ragu termasuk dari teman-teman nanti kalau sudah ikut workshop ini mau berbagi di kantornya di kampusnya training training for trainer gitu sehingga kebaikan akan menyerap lebih banyak lagi ke orang-orang harapannya seperti apa namanya namanya kita blue team biar teman-teman blue team cyber defender ini makin banyak orangnya gak kesusahan nyari orang ya mas Monty Timon kalau nyari security analyst nanti mudah-mudahan banyak orang-orang yang habis ikut course ini pada pinter-pinter amin gitu kan nyari orang yang gak sesuai iya gak remutan sama mas Wahyu tuh security analystnya kalau udah pinter mas Wahyu mas Monty kasih tau saya kalau udah ini jadi ya mungkin bisa nanti bergabung mas Rukma monggo silahkan yang penting ini tadi kan kita sudah workshop dan lab silahkan di coba labnya di environment sendiri mantap jangan lupa kalau bisa diimplementasikan ini belum nanti jangan lupa klik share dan subscribe mas ini channelmu nanti nanti kita akan pindah di channelnya youtube blue team ini sementara jangan jangan di subscribe disini jangan kalau udah subscribe unsubscribe aja kalau misalkan mau di like atau di subscribe gak apa-apa nanti otomatis jangan sampai lupa like sama subscribe di blue team id atau blue team Indonesia terima kasih ya teman-teman mas Wahyu closing mungkin ada apa lagi yang disampaikan gak ada paling itu nanti apa videonya bisa di play lagi di play lagi di LMS silahkan register untuk play recorded videonya jadi kalau ketinggalan tadi sempat ke WC setengah jam boleh di play lagi kalau ketinggalan mudah-mudahan bermanfaat jangan bosen-bosen nantikan apa namanya online course lagi selanjutnya mudah-mudahan kesampaian sehat panjang umur bisa terus berkarya makasih Mas Rukma sudah sempat-sempat Mas Wahyu yang sudah ngebut 5 hari bikin platformnya buat teman-teman biar bisa belajar terima kasih mudah-mudahan pahalanya jadi pahala yang bermanfaat sampai setelah meninggal nanti amin amin ya Rabbul Alami terima kasih teman-teman selamat malam sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Long Life Cyber Defender Long Life Cyber Defender Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya monggo di end broadcast siap 1 0 Assalamualaikum